Semakin Muyu memikirkannya, semakin gila perasaannya. Dia ingin membuat peraturannya sendiri. Dimulai dari domain Yukiankun, dia ingin menyempurnakan domain Yukiankun. Kalau begitu, domain pertama yang akan aku coba kendalikan tentu saja adalah alam keputusasaan ayah. Muyu mengeluarkan Leontine Giok. Di tahun ini, Deadwood Daddy tidak bisa meninggalkan Sekte Danding, jadi dia menyegel domain keputusasaannya sendiri di dalam Leontine Batu Giok. Dia membuat enam di antaranya dan memberikannya kepada nilai Zenren, Chubuku, dan Pojian, jika terjadi keadaan darurat. Mereka juga dapat melindungi diri mereka sendiri pada saat krisis. Leontine Giok di tangan Muyu secara alami berasal dari Deadwood. Meskipun Leontine Giok dapat menyegel kekuatan suatu domain, kekuatannya akan sangat berkurang saat digunakan. Muyu ingin sepenuhnya menyempurnakan domain ini dan menyempurnakan domain ayahnya menjadi miliknya. Apakah kamu ingin meminta bantuan Deadwood? Suai kecil bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang kamu mau dari aku? Begitu suara Little Suai turun, sosok Deadwood muncul di keik sukoldron. Muyu mencari masalah lagi. Suai kecil berteriak. Muyu memelototi Suai kecil, yang tidak tahu harus berkata apa. Apa yang akan kamu lakukan kali ini? Deadwood memandang Muyu dengan marah. Muyu selalu melakukan segala macam hal yang menurutnya tidak dapat diterima. Seperti ini. Tiba-tiba aku ingin mengendalikan domainmu, kata Muyu sedikit malu. Mengontrol domain orang lain belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada seorang pun yang pernah melakukannya sebelumnya. Apa? Mata Deadwood membelalak. Tanda pisah-tanda pisah. Puncak reinkarnasi Tian Yan melayang di kuali keik su, diselimuti lingkaran cahaya emas. Di sini, kecuali Muyu dan Deadwood yang bisa masuk dan keluar dengan bebas, tidak ada orang lain yang bisa masuk. Bunga persik dan pohon wilau hijau, kawanan lebah dan kupu-kupu, pemandangan yang penuh vitalitas. Tian Ran duduk di bangku batu di pavilion, memejamkan mata dan bermeditasi. Dumbi berada di atas bunga, menangkap kupu-kupu dengan senyum konyol di wajahnya. Setelah sekian lama, Tian Ran membuka matanya. Dia masih belum bisa memahami aturannya sendiri, tapi situasi saat ini tidak memungkinkan dia membuang terlalu banyak waktu. Dia menatap gua di tengah gunung. Bodoh, apa yang ada di dalam gua itu? Tian Ran merasa ada sesuatu di dalam gua yang memanggilnya. Dumbi dengan hati-hati melepaskan kupu-kupu yang ditangkapnya. Ia menggaruk kepalanya dan berkata, Guru berkata bahwa kita bisa kembali ke masa lalu di gua itu. Namun, gua tersebut tidak seperti ini terakhir kali saya berada di sini. Bagian dalamnya sangat ajaib. Kembali ke masa lalu, Tian Ran teringat apa yang Muyu katakan padanya tentang Pulau Iblis dan tiba-tiba mengerti. Lalu, bagaimana cara memahami domain saya sendiri? Tian Ran bertanya dengan frustrasi. Dumbi bertanya dengan ragu, kamu tidak beresonansi dengan puncak reinkarnasi evolusi langit. Tian Ran menggelengkan kepalanya. Saya merasa ada sesuatu di dalam gua, tetapi saya tidak bisa masuk. Dumbi berjalan ke pintu masuk gua dan mengulurkan tangan untuk mendorongnya. Dia tidak merasakan perlawanan apapun. Tangannya sudah terulur, tapi dia tidak bisa melangkah maju. Ada formasi iminen skyline yang kuat di sini, jadi dia tidak bisa masuk. Aku tidak tahu. Kupikir kamu akan mengerti apa yang harus dilakukan begitu kamu tiba di sini, karena tempat ini terhubung dengan oramu. Dumbi melihat sekeliling dan menyentuh kepalanya. Apakah gunung itu dirusak oleh ahmu? Ini adalah instrumen tau. Bagaimana bisa rusak? Tian Ran pun berjalan menuju pintu masuk gua dan menyentuh dinding batu gua. Tiba-tiba, dia berjongkop dan melihat arai delapan trigram di sisi kanan gua. Arai delapan trigram. Tian Ran menyentuh arai delapan trigram dengan rasa ingin tahu. Kenapa aku tidak mencari Muyu? Dia pasti tahu untuk apa arai delapan trigram ini. Namun, ketika tangan Tian Ran menyentuh ikan yin yang di tengah delapan trigram, aura aneh dengan cepat menyatu dengan ujung jari Tian Ran. Tian Ran menjerit pelan, dan cahaya tiba-tiba menyala di pintu masuk gua, perlahan membentuk sosok. Ini adalah pria tampan dengan penampilan bermartabat. Dia berjalan keluar gua dengan senyum lembut di wajahnya. Tian Ran tercengang. Pria ini adalah gambaran ayahnya ketika dia masih muda. Kamu, hati Tian Ran kacau. Dia tidak tahu apakah orang di depannya itu nyata atau hanya ilusi. Namun, Dumbi melompat dengan gembira. Itu Tuan. Feng Hao Shen tersenyum. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku hidup di masa lalu, bukan di era ini. Tian Ran menekan kegembiraan di hatinya dan bertanya. Halo, namaku. Aku tahu kamu adalah putriku. Kamu memiliki auraku, tetapi kamu tidak perlu memberitahuku namamu. Aku ingin meninggalkan kejutan untuk diriku sendiri di masa depan. Feng Hao Shen mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Tian Ran. Tian Ran mengertakan gigi. Ayahnya tiba-tiba muncul di hadapannya dan mengetahui identitasnya. Namun, dia masih belum bertemu langsung dengannya. Orang-orang biasa tidak dapat memahami kepahitan di hatinya. Kamu tidak perlu bercerita terlalu banyak tentang masa depan. Kenapa kamu mencariku? Feng Hao Shen berjalan ke pavilion dan duduk. Tian Ran juga masuk ke pavilion. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Namun, Dumbi berkata dengan lugas, dia ingin memahami area Great Vehicle Stage, tapi dia tidak bisa melakukannya karena dunia luar sedang berantakan sekarang. Bodoh, aku tidak ingin tahu terlalu banyak tentang masa depan. Kenapa kamu tidak bermain seluncuran air saja? Feng Hao Shen tersenyum. Dengan lambayan tangannya, air terjun di puncak reinkarnasi tumpahan surga tiba-tiba membentuk jalan batu yang mulus dan berkelok-kelok. Air dari air terjun mengalir ke jalan batu, dan jalan batu itu mengelilingi puncak reinkarnasi tumpahan surga hingga ke kaki gunung. Bagus sekali. Ini favoritku. Dumbi berteriak kegirangan dan buru-buru berlari ke puncak-puncak reinkarnasi. Maaf, aku tidak bermaksud mengganggumu, Tian Ran bingung. Dia telah menghormati ayahnya sejak dia masih muda. Sekalipun ayahnya meninggalkannya sebelum dia lahir, dia tidak pernah menyalahkan ayahnya. Dia tahu bahwa semua yang dilakukan ayahnya ada alasannya. Feng Hao Shen menghela nafas pelan. Masa depan. Masa depan sungguh aneh. Saya tidak ingin mengganggu masa depan, tetapi saya selalu bertemu orang-orang dari masa depan secara tidak sengaja. Saya tidak tahu apakah saya melakukan hal yang benar. Tian Ran berkata dengan panik, kalau begitu aku akan segera pergi dari sini. Feng Hao Shen tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu meminta maaf. Aku akan membantumu. Bagaimana mungkin aku tidak membantu putriku sendiri? Tian Ran memandang ayahnya dengan gembira. Benar-benar. Ya, tapi aku adalah orang yang hidup di masa lalu. Kamu tidak bisa bercerita terlalu banyak tentang masa depan, mengerti. Masa depan adalah kejutan bagi saya. Jika tidak ada kejutan dalam hidup, maka tidak ada yang bisa diharapkan. Feng Hao Shen berkata sambil tersenyum. Tapi di masa depan, kamu akan, Tian Ran cemas. Bahkan jika aku mati, aku tidak ingin tahu. Siapa yang tidak mati? Apakah orang yang hidup selamanya harus hidup selamanya? Jika kamu tahu jam berapa sekarang, kamu tidak akan memberitahuku tentang masa depan. Wajah Feng Hao Shen tenang. Tian Ran tidak mengerti kata-kata ayahnya. Dia tidak tahu apa yang dia maksud dengan seseorang yang hidup di masa lalu. Dia mengertakan gigi dan akhirnya memilih untuk menghormati permintaan ayahnya. Saya mengerti. Tian Ran memaksakan senyum. Dumbi meluncur menuruni jalan batu di samping air yang mengalir, memercikan banyak air sambil tertawa. Tanda pisah-tanda pisah. Kota Pedang bayangan. Di aula yang terang dan megah, Bai Jie sedang duduk tinggi di kursi utama. Ada total 57 ahli ras asing Grand Ascension Stage berkumpul di sini. Aura yang dipancarkan dari masing-masingnya seperti lautan badai, dan suasananya sangat suram. Jadi Muyudan yang lainnya masih menemukan cara untuk kembali. Bai Jie mengulurkan jarinya dan dengan lembut mengetuk sandaran tangan. Matanya sedalam jurang maut. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Ya, Komandan. Ketiga saudara laki-lakiku dibunuh oleh Muyu. Si Si Uluo berkata dengan sedih dan marah. Kalian dari klan mayat benar-benar luar biasa. Kalian berempat melawan dua, dan kalian bertiga terbunuh. Sungguh memalukan. Seseorang dari klan tulang mencibir dengan nada menghina. Tubuh orang-orang klan tulang terbuat dari tulang, tapi itu bukan kerangka murni. Sebenarnya, setiap otot orang klan tulang terdiri dari sekelompok tulang. Kelihatannya sangat jahat. Si Si Uluo memelototi orang klan tulang yang berbicara. Gu Yin Seng, apa katamu? Ku bilang kalian dari klan mayat benar-benar tidak berguna. Empat lawan dua, dan kalian bertiga terbunuh. Orang klan tulang bernama Gu Yin Seng mengulangi dengan nada meremehkan. Kamu meminta kematian. Kamu bilang kami tidak berguna. Maka aku ingin melihat seberapa kuatnya kamu. Si Si Uluo menjadi marah karena malu. Mayat merahki keluar dari tubuhnya, dan dia akan melawan Si Si Uluo. Bai Jie mendengus dingin, dan suaranya bergema di seluruh aula. Si Si Uluo mendengar dengusan Bai Jie dan menggigil. Dia dengan paksa menarik kembali korskinya dan kemudian menundukkan kepalanya. Kami tidak datang ke surga ketiga untuk berburu dan membunuh satu sama lain. Bai Jie berkata dengan anggun. Ya, Si Si Uluo menjawab dengan enggan. Gu Yin Seng masih sombong seperti biasanya, bah, seberapa besar gelombang yang bisa ditimbulkan oleh manusia. Bai Jie menjawab dengan dingin, bagaimana kamu bisa meremehkan murid Jian Ying Chen Feng? Ekspresi Gu Yin Seng sedikit berubah ketika dia mendengar kata-kata Jian Ying Chen Feng, namun kemudian dia berkata, meskipun Jian Ying Chen Feng sangat kuat, dia bukan lagi tandingan penjaga langit. Jika muridnya memiliki kultifasi Jian Ying Chen Feng, mengapa kita berada di sini? Menurut pendapat saya, yang terbaik adalah membunuh Sekte Pil Cauldron dan Sekte Arai. Bai Jie berkata dengan dingin lagi, Jian Ying Chen Feng adalah seseorang yang bahkan diwaspadai oleh Lord Heaven Skipper. Bagaimana rencana cadangan yang ditinggalkannya bisa begitu sederhana? Jika kamu meremehkan Muyu, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Bai Jie benar-benar berbeda dari anggota suku asing yang tidak mengetahui situasinya. Dia diutus oleh penjaga surga untuk melaksanakan surga ketiga, jadi bagaimana dia bisa begitu ceroboh? Gu Yin Seng terdiam mendengar kata-kata Bai Jie. Meskipun dia masih tidak yakin, dia dengan bijaksana tidak membantah. Kamu bilang dia menggunakan ki hitam dan putih pada pedang surga. Bai Jie bertanya lagi. Benar, pedang langitnya terlalu aneh. Si Si Uluo menceritakan kejadian itu. Bai Jie berkata sambil berpikir, sepertinya dia menggunakan kedipan hidup dan mati Gaumang. Namun dengan potensi Muyu, menurut saya dia tidak hanya menguasai satu domain. Apa, mungkinkah dia menguasai dua domain? Itu tidak mungkin. 1142 Seorang kultifator Great Ascension Realm hanya dapat memahami satu domain. Ini adalah pengetahuan umum. Bahkan ras lain pun sama. Namun, kata-kata Bai Jie mengejutkan yang lain. Itu tidak mungkin. Tidak ada kultifator Great Ascension Realm yang dapat mengendalikan dua domain. Gu Yin Seng membantah. Orang seperti apa Jian Ying Chen Feng itu? Bukankah Tuan Penjaga Surga memberitahumu? Bai Jie berkata dengan dingin. Gu Yin Seng berkata dengan suara yang dalam, Jian Ying Chen Feng adalah pengecualian. Namun, saya tidak percaya muridnya memiliki kemampuan seperti itu. Murid Jian Ying Chen Feng memiliki kekuatan penguasa Roh Yumeng. Mereka mengendalikan wilayah kekuasaan penguasa Roh Yumeng. Namun, dibandingkan dengan seniornya, Muyu adalah penguasa artefak Dao. Kemampuannya jauh lebih kuat dari yang dapat Anda bayangkan. Kata Bai Jie. Jika dia begitu kuat, kenapa kamu tidak membunuhnya sebelum dia tumbuh besar? Seseorang dari Wings bertanya. Apakah menurutmu Jian Ying Chen Feng hanyalah hiasan? Mata gelap Bai Jie beralih ke orang Wings yang berbicara. Orang Wings itu membuang muka, tidak berani menatap matanya. Si Si Uluo berkata dengan kesal, hidup dan mati adalah domain dalam sekejap mata. Jika kita ingin melawannya, itu berarti kita harus membunuhnya dua kali. Jika tidak, kita akan dihidupkan kembali olehnya. Ini sangat merugikan kami, terutama karena dia bisa menggunakan domain ini di Sky Sword. Jika Goumeng menggunakan domain Life and Dead Blink, mereka tidak akan takut dalam pertempuran. Namun, jika itu adalah Muyu, mereka harus menganggapnya serius. Sepotong kekuatan jiwa muncul di ujung jari Bai Jie. Tampaknya ada banyak jiwa kebencian yang mengambang di kekuatan jiwa. Dia mencibir, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kondisi kebangkitan di domain hidup dan mati membutuhkan keberadaan jiwa. Jika kita ingin membunuh orang, bagaimana kita bisa membiarkan jiwa manusia lolos? Sebagai orang Solrache, Bai Jie yakin bahwa dia dapat mencegah Muyu menggunakan kemampuan kebangkitannya. Yang perlu dia pertimbangkan adalah kekuatan domain seperti apa yang dimiliki Muyu. Sekarang mereka bersembunyi di Open Ruins Cauldron dan Arai Hall, mereka adalah bencana. Apakah kita hanya akan melihat mereka tumbuh? Si Si Uluo bertanya. Bai Jie berdiri dan menunjukkan senyuman aneh. Penjaga surga telah memberitahuku cara menangani kualir runtuhan dan Aula Arai. Aku percaya bahwa dua benteng terakhir umat manusia tidak akan mampu bertahan lama. Lebih lama, orang-orang yang berada dalam cangkang penyu pada akhirnya harus keluar dan menerima nasib menjadi budak. Tanda pisah, tanda pisah. Umat manusia di setiap kota di dunia budidaya telah diperbudak. Namun, umat manusia lemah. Berita tentang Muyu dan yang lainnya kembali dari medan perang kuno membuat semua orang bersemangat. Semua orang dari sekolah Pilcauldron dan fraksi Arai bekerja keras untuk berkultivasi. Mereka ingin meningkatkan budidaya mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka semua tahu bahwa dalam waktu dekat, perang dengan ras asing pasti akan dimulai. Entah itu master Arai dari fraksi Arai atau master alkimia dari sekolah Danding, mereka semua mencoba yang terbaik untuk menggunakan teknik Arai dan teknik alkimia dengan cara yang wajar. Teknik alkimia dan teknik Arai adalah senjata terkuat dalam pertempuran. Banyak master Arai dari fraksi Arai telah menyegel teknik Arai mereka di fondasi Arai mereka. Mereka ingin memastikan bahwa setiap orang memiliki kemampuan tempur yang cukup. Muyu sedang memahami alam keputusasaan Kumu di Arai Hall. Dia sedikit mengernyit. Ada banyak hal yang tidak dapat dia pahami. Dia masih belum bisa sepenuhnya memahami teknik imperial kian kun. Kumu sudah memberitahu Muyu tentang karakteristik alam keputusasaan. Namun, Muyu masih merasa ada sesuatu yang hilang. Teknik imperial kian kun miliknya hanya bisa ada dengan mengandalkan domain orang lain. Dia masih tidak bisa langsung menggunakan domain orang lain. Namun, pada saat ini, panduan menanyakan hati di tubuh Muyu tiba-tiba muncul di tangannya. Cahaya aneh datang dari panduan menanyakan hati dan memasuki tubuh Muyu. Muyu tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Apa yang salah? Saya sudah mengatakan bahwa itu tidak akan berhasil. Kata Kumu dari samping. Muyu melihat tulisan di Arai Hall dan kemudian melihat panduan menanyakan hati di tangannya. Dia berkata sambil berpikir, saya ingin pergi ke suatu tempat. Di mana? Tempat dari awal. Muyu berdiri dan meninggalkan Arai Hall. Dia terbang ke kejauhan. Kumu tidak menghentikannya. Dia tidak akan mengganggu apa yang ingin dilakukan Muyu. Suai kecil berbaring di bahu Muyu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana tempatnya sejak awal. Muyu terbang melintasi langit di atas sekte Arai dan menatap ke bawah ke arah umat manusia yang tak terhitung jumlahnya yang selamat. Dia memiliki sedikit pemahaman di dalam hatinya. Guru berkata bahwa ketika melakukan sesuatu, seseorang harus hidup sesuai dengan hatinya. Jika saya ingin menggunakan hati saya untuk memahami hukum dunia ini, saya ingin pergi ke tempat di mana hati saya dimulai. Mungkin di sana, saya dapat menemukan atitik tertentu dari imperial universe. Teknik imperial kian kun adalah hukum yang bisa dilihat dari detail kecil. Itu dimulai dari hati dan dimulai lagi. Kultivasi diperlukan untuk memahami jejak konsep tersebut. Lalu tempat asal mula hatimu adalah desa air mengalir. Suai kecil tiba-tiba sadar. Muyu perlahan berkata, itu ada dan tidak ada. Suai kecil tidak mengerti, tapi Muyu datang ke sisi kepala desa butua. Kepala desa butua telah memimpin umat manusia terakhir selama setahun terakhir. Sebagian besar manusia yang tersisa adalah orang yang membudidayakan diri sendiri, dan itu menggelikan. Kembali ke desa air mengalir, kepala desa kain tua harus demetar ketakutan dan tunduk pada tuan abadi. Tapi sekarang, dia, seorang lelaki tua tanpa kultivasi apapun, menjadi kunci dari situasi secara keseluruhan. Muyu, kamu di sini. Izinkan saya memberitahu Anda tentang situasi baru-baru ini. Kepala desa butua tampak sedikit lelah. Sekarang orang luar telah mengambil alis surga ketiga, tidak peduli seberapa bagus strateginya, dia tidak dapat menggunakannya. Ini karena dia tidak melakukannya. Memiliki cukup tenaga untuk melawan orang luar. Muyu menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakek Kepala Desa, kamu tidak perlu bekerja terlalu keras. Serahkan urusan Sekte Arai kepada tuan lu. Jika ada sesuatu yang mendesak, ayahku akan mengurusnya. Sekte Arai dan Sekolah Pil Kauldron telah membangun formasi teleportasi sehingga nyaman untuk bola balik. Apakah Anda ingin kembali ke desa air mengalir? Kepala desa butua mengangkat kepalanya dan bertanya dengan heran, kembali ke desa air mengalir. Demi keamanan, Kepala Desa Butua mengikuti Muyu ke sini. Meskipun dia tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian, karena dia adalah salah satu dari sembilan orang dengan kehidupan kekal, dia sangatlah penting. Dia tidak memiliki kultivasi apapun, jadi tidak aman baginya untuk berjalan-jalan di dunia kultivasi. Itu setara dengan berpijak pada Sekte Arai. Meskipun Kepala Desa Butua belum pernah meninggalkan desa sebelumnya dan jangkauan Sekte Arai ribuan kali lebih besar dibandingkan desa air mengalir, desa tersebut tidak selancar desa air mengalir dan tidak ada anak yang bisa bercerita kepadanya. Aku akan mengantarmu kembali, kata Muyu. Kepala Desa Butua menganggup penuh semangat. Kelelahan beberapa hari terakhir hilang dan dia buru-buru setuju. Setelah Muyu dan Tuan Lu mengucapkan selamat tinggal, dia meninggalkan Sekte Arai bersama Kepala Desa Butua dan menuju Pegunungan Moyun. Satu-satunya tempat di tiga benua di mana tidak ada alien adalah Pegunungan Moyun. Formasi yang kuat telah dibentuk di Pegunungan Moyun. Alien tidak bisa membunuh siapapun di sini, dan sekarang mereka bahkan tidak bisa menginjakan kaki di dalamnya. Tempat ini benar-benar menjadi surga. Penduduk Pegunungan Moyun tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia luar, apalagi mereka telah menjadi tempat tinggal terakhir manusia. Namun, ada semakin banyak orang di Pegunungan seratus ribu. Semua penduduk ini diselamatkan oleh Cheng Yan dari tiga benua. Siapa sangka Pegunungan Moyun, yang dulu ditinggalkan, akan menjadi tempat perlindungan bagi manusia? Kepala Desa Butua menghela nafas. Setelah beberapa saat, Kepala Desa Butua ragu-ragu dan berkata, Muyu, apakah kamu sudah kehilangan harapan pada umat manusia? Muyu sedikit terkejut dan bertanya, Kakek, kenapa kamu bertanya? Kepala Desa Butua tersenyum dan berkata, Saya melihat Anda tumbuh dewasa. Anda tidak dapat menyembunyikan pikiran Anda dari saya. Saya dapat dengan mudah melihat apa yang Anda pikirkan. Anda tidak ingin menyelamatkan semua orang. Muyu terdiam sejenak dan bertanya, Kakek Kepala Desa, apakah kamu menyalahkanku karena tidak menyelamatkan orang-orang itu? Butua tersenyum dan berkata, Mengapa saya harus melakukannya? Ada begitu banyak kota di tiga benua. Anda tidak dapat menyimpannya satu per satu. Jika kamu menyelamatkan mereka sekarang, Kemungkinan besar kamu akan disergap oleh alam putih. Tidak peduli apa yang kamu pilih di masa depan, Aku akan percaya padamu. Karena Anda tidak pernah melakukan sesuatu tanpa berpikir. Muyu menganggup dalam diam. Kemunculan Desa Air mengalir segera muncul di hadapan mereka. Pemandangannya masih damai. Penduduk Desa sedang bertani di ladang, Dan para petani tua yang sedang beristirahat bercanda satu sama lain Tentang gosip kepala Desa yang baru-baru ini terjadi. Wajah mereka dipenuhi senyuman sederhana, Dan angin serta hujan dari dunia luar tidak bertiup sama sekali di sini. Wang tua, beras keluargamu tumbuh dengan baik tahun ini. Ya, tahun ini pasti akan menjadi panen besar. Saat panen musim gugur tiba, Kita tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian tahun ini. Sapi kuning sedang merumput di ladang, Anak-anak tidur di bawah naungan pepohonan, Orang dewasa bekerja keras, Burung pipit melompat, Dan burung murai bernyanyi. Penuh kehidupan, Dan suasananya harmonis. Penduduk desa di sini bersuka cita atas panen yang baik, Namun orang-orang di dunia luar berjuang Untuk melepaskan diri dari lautan kepahitan. Tidak ada yang saling mempengaruhi, Dan jurang yang awalnya terpencil telah menjadi surga saat ini. Kepala Desa Butua dengan cepat berjalan menuju desa yang dikenalnya Dan dengan keras memanggil penduduk desa yang dikenalnya. Ketika penduduk desa melihat Kepala Desa Butua telah kembali, Mereka sangat terkejut. Mereka semua menghentikan apa yang mereka lakukan Dan berlari menyambut Kepala Desa. Mereka juga memandang Muyu dengan hormat. Tuan Abadi dalam dirimu, itu Tuan Abadi Muyu. Bibi Wang berteriak penuh semangat. Kakek Kepala Desa, Kakak Muyu, kalian sudah kembali. Itu hebat. Banyak anak juga dengan cepat berlari mendekat. Orang-orang ini tumbuh dewasa dengan mendengarkan cerita Muyu. Kebanyakan dari mereka diberitahu oleh Kepala Desa Butua di masa lalu, Jadi mereka juga dipenuhi dengan rasa hormat terhadap Muyu. Kakak Muyu, Pasti menyenangkan menjadi guru abadi, kan? Tiny U kecil yang berusia dua tahun dengan penuh semangat Menarik tangan Muyu dan bertanya. Apakah menyenangkan menjadi guru abadi? Muyu tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Seorang guru abadi bisa menaiki awan, Terbang melintasi langit, Dan memecahkan tebing dengan jentikan lengan bajunya. Kelihatannya bagus, Tapi seorang guru abadi harus mengalami segala macam situasi berbahaya, Dan bahkan berada dalam bahaya setiap saat. Kelihatannya tidak bagus. Seorang guru abadi bisa keluar dan melawan Yumon. Kakak Muyu, Apakah kamu mengalahkan Yumon sampai babak belur? Little ia yang berusia tiga tahun bangkit dan bertanya. Apakah master abadi benar-benar ada hanya untuk melawan Yumon? Muyu memikirkan para pembudidaya di kota Dongsa Yang ingin menyerahkannya kepada Yumon Untuk melindungi diri mereka sendiri. Dia juga tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Kepala Desa Butua merasakan suasana hati Muyu. Ia bukan lagi orang tua desa Yang hanya tahu cara bercerita kepada anak-anak. Dia mengetahui sifat para kultifator, Namun dia tetap terkekeh dan berkata, Semuanya, jangan cemas. Kami akan kembali untuk jangka waktu tertentu, Jadi mari kita bersihkan rumah dulu. Oke, semuanya, cepat datang dan bantu membersihkan rumah. Bibi Wang berteriak keras. Tak lama kemudian, seluruh pria, wanita, Dan anak-anak di desa tersebut dikerahkan Untuk membantu membersihkan rumah yang dulu ditinggali Kepala Desa Butua dan Muyu. 1143 Di bawah pohon tua di ladang yang berjemur, Kepala Desa Butua membual tentang legenda baru Muyu kepada semua orang. Muyu mendengarkan dengan tenang di bawah pohon tua. Dia menyadari bahwa menjauh dari keramaian dan hirup ikut Dan hidup pada saat ini adalah hal yang baik. Ketika dia masih kecil, Dia mendengarkan kakek Kepala Desa menceritakan kisah Yumon Dan merasa tidak nyaman di antara sekelompok anak-anak. Karena dia memiliki kemampuan Muyu Meng, Dia selalu khawatir apakah dia seorang Yumon asli atau bukan. Kemudian, Dia memiliki kualifikasi untuk menjadi abadi Dan menunjukkan kemampuannya di depan kakek Kepala Desa. Dia berjanji kepada kakek Kepala Desa Bahwa dia akan menjadi guru abadi yang baik dan melindungi umat manusia. Namun kini, Dia sepertinya tidak bisa menemukan niat aslinya. Namun, Dia tidak pernah merasa pemikirannya salah. Tidak semua orang layak diselamatkan. Itu dimulai dari hati. Hati aslinya dimulai dari sini. Aturan dunia penuh warna dan beragam. Berawal dari seorang anak yang mendengarkan cerita dan menatap masa depan, Ia memiliki harapan dan cita-citanya sendiri Dan lambat laun mulai bekerja keras. Dia berjalan keluar dari desa pegunungan kecil Dan bertemu dengan kebaikan dan kejahatan di luar dunia desa pegunungan yang sederhana. Kemudian, Dia meninggalkan pegunungan Moyun dan melihat naik turunnya dunia. Pikiran orang perlahan berubah dan perlahan menjadi berbeda dari masa kecilnya. Tumbuh dewasa adalah proses terus-menerus menumbangkan sifat kekanak-kanakan di masa lalu. Muyu memandangi pohon tua di ladang yang sedang berjemur. Dedaunan beterbangan dan sinar matahari menyinari tubuhnya. Itu sangat menyenangkan. Tiba-tiba hatinya menangkap suatu konsepsi artistik. Katanya aturan dilihat dari detail kecil, Tapi bukankah sama halnya dengan kehidupan seseorang. Hidup penuh dengan aturan dan dao surgawi. Bahkan desa pegunungan sederhana ini mengandung aturan dao surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Muyu memandangi kepala desa yang bersemangat dan anak yang bersemangat di bawah pohon tua. Hatinya cerah seolah matahari telah menghilangkan kabut dan menyinari dirinya. Kali ini, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Tanda pisah-tanda pisah. Benua ketiga, Sekte Danding. Ledakan. Pembentukan seluruh sekolah Danding berada dalam bahaya. Raungan keras terjadi, dan tanah retak seolah-olah ada gempa bumi. Wajah banyak orang yang berkultivasi sendiri berubah. Di udara, para master dari Great Vehicle Stage dan Crossing Calamity Stage, dipimpin oleh pohon mati, telah berkumpul dan semuanya menunggu dengan sungguh-sungguh. Muyu belum dihubungi. Kumu bertanya dengan suara yang dalam. Tuan Lu berkata dengan cemas, Muyu pergi bersama Tuan Butua sepuluh hari yang lalu. Dia bilang dia akan melakukan sesuatu. Dia harus kembali ke desa air mengalir di pegunungan Moyun. Sekolah Pil Kauldron sudah dikelilingi oleh puluhan ribu alien. Tentara alien itu agresif, dan di antara mereka ada banyak kultifator mandiri. Para kultifator mandiri ini dikendalikan atau memilih untuk bergantung pada alien untuk bertahan hidup. Mereka semua ingin menerobos sekolah Pil Kauldron. Kumu menatap Bai Jie, yang merupakan pemimpin orang luar. Ekspresinya serius. Ini adalah kedua kalinya dia bentrok dengan Bai Jie dalam setahun terakhir. Terakhir kali, Bai Jie memimpin orang luar untuk menyerang sekte Tripod Alkimia, tapi Kumu menggunakan kualir runtuhan terbuka untuk memblokir mereka. Bai Jie tidak berdaya melawan Open Ruins Kauldron dan hanya bisa mundur. Namun kali ini, alam putih kembali bangkit dan menjadi ancaman bagi kuali pembuka. Bai Jie menatap semua orang dari sekolah Pil Kauldron dari atas. Sebuah gulungan melayang di depannya. Gulungan itu berwarna merah dan diukir dengan tanda misterius. Aura yang luas dan kuno memenuhi sekeliling saat menghantam Open Ruins Kauldron. Setiap serangan menyebabkan Open Ruins Kauldron bergetar. Kumu Changking, kamu sekarang adalah orang tanpa tubuh. Apa yang masih kamu perjuangkan? Suara Bai Jie agung dan perkasa, seperti suara dewa. Jika itu terjadi di hari lain, banyak orang yang berkultifasi sendiri akan merasa menghormatinya. Tapi sekarang, semua orang dari sekolah Pil Kauldron tahu betapa jeleknya Bai Jie, yang berpenampilan seperti dewa di langit. Kumu melihat gulungan merah di tangan Bai Jie dan berkata dengan dingin, kamu benar-benar memiliki potret pergeseran matahari sumeru. Bai Jie tertawa keras. Tawanya melauk, namun membuat banyak orang gemetar. Kumu Changking, kamu memang seseorang yang tahu apa yang baik untukmu. Kamu mengendalikan salah satu dari sembilan artefak dao, kuali reruntuhan pembuka, tetapi kamu tidak mengizinkan aku mendapatkan salah satu dari sembilan artefak dao, matahari sumeru menggeser potret. Potret pergeseran matahari sumeru adalah salah satu dari sembilan artefak dao. Masing-masing dari sembilan artefak dao sangat misterius dan memiliki kemampuan kuatnya sendiri. Baik itu kuali reruntuhan pembuka, aula arai, atau puncak reinkarnasi tumpahan langit, semuanya menakjubkan. Potret pergeseran matahari sumeru tentu saja tidak kalah. Jadi bagaimana jika kamu memiliki potret pergeseran matahari sumeru? Masing-masing dari sembilan artefak dao memiliki kelebihannya masing-masing. Kamu pasti bermimpi jika ingin menerobos kuali reruntuhan pembuka. Kumu dengan dingin berteriak ketika dia mendarat di atas kuali reruntuhan pembuka. Di bawah kakinya ada kuali reruntuhan pembuka yang kuno dan megah. Kuali reruntuhan pembuka perlahan berputar saat tanda emas muncul di sekitarnya. Kekacauan yindan yang beredar di sekitar Kumu, membentuk aura kuat yang menahan potret pergeseran matahari sumeru. Kumu, apakah kamu masih keras kepala? Hanya masalah waktu sebelum umat manusia diperbudak oleh kami, para suci. Jika Anda berlutut di depan saya dan berjanji setia kepada saya, saya dapat mempertimbangkan untuk menggunakan Anda. Bagaimanapun juga, Anda adalah seorang jenius yang luar biasa. Anda dianggap sebagai salah satu eksistensi teratas dalam umat manusia. Jika kamu bekerja untukku, aku tidak akan mengubur bakatmu. Bai Jie berasal dari ras yang berbeda. Ras yang berbeda meremehkan ras manusia yang lemah. Namun, Kumu Evergreen adalah salah satu dari sedikit bintang yang bersinar di umat manusia. Bahkan Bai Jie harus mengakui kemampuan Kumu Evergreen. Ikrar kesetiaanku padamu. Bermimpilah. Kumu maju selangkah. Hantu kuali reruntuhan pembuka yang dibentuk oleh Rune Arai yang terkondensasi di udara. Ia tumbuh semakin besar hingga tingginya puluhan ribu kaki. Itu seperti gunung berat di udara yang bisa menghancurkan kehampaan kapan saja. Seolah-olah seluruh dunia tidak sanggup menanggung beban kuali reruntuhan pembuka yang sangat besar ini. Semua orang memandang kuali reruntuhan pembuka di udara dengan ngeri. Semua orang terkejut dengan beratnya kuali reruntuhan pembuka. Meskipun kuali reruntuhan pembuka di udara hanyalah sebuah bayangan yang dibentuk oleh susunan Rune, perubahan lembut dan aura luasnya sekuat batu. Bahkan wajah ras lain pun berubah. Weng! Kuali reruntuhan pembuka mengeluarkan suara yang dahsyat saat ia menyerbu ke arah lukisan pergeseran matahari Sumeru. Namun, ujung jari Bai Jie mulai mengalir dengan susunan Rune yang kuat. Rune Arai menutupi gulungan di depannya. Gulungan itu perlahan terbuka dan bagan bintang misterius muncul di depan mata semua orang. Bagan bintang ini dalam dan cerah. Tampaknya mencakup seluruh galaksi dan mencakup seluruh dunia. Sumeru mencuri langit, lukisan pergeseran matahari. Bai Jie berteriak. Lukisan pergeseran matahari Sumeru berangsur-angsur memudar. Namun, bintang-bintang di langit sudah berubah. Peta bintang lukisan pergeseran matahari Sumeru tanpa disadari telah berubah dari langit cerah menjadi langit berbintang cerah. Semua orang merasa seolah-olah mereka tiba-tiba muncul di alam semesta yang luas. Hantu kuali reruntuhan pembuka yang berat menghantam langit berbintang. Bintang biduk di langit sedikit bergeser. Itu membentuk seberkas cahaya ungu yang melesat keluar dan bertabrakan dengan hantu kuali reruntuhan pembuka. Weng! Kuali reruntuhan pembuka mengeluarkan dengungan keras. Suaranya tajam dan berat, itu seperti bel pagi yang berbunyi. Gelombang suara yang menakutkan berjatuhan seperti longsoran salju. Ketika ras lain di luar kuali reruntuhan pembukaan melihat ini, mereka terkejut. Mereka panik dan ingin melarikan diri, namun mereka tidak dapat melepaskan diri dari kekuatan dahsyat yang dihasilkan oleh bentrokan antara kuali reruntuhan pembuka dan lukisan pergeseran matahari sumeru. Peng! 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 Ras lain yang tak terhitung jumlahnya terpesona oleh aura yang dihasilkan oleh kuali reruntuhan pembuka dan lukisan pergeseran matahari sumeru. Tubuh mereka meledak. Bahkan jiwa mereka tidak luput. Namun, orang-orang dari Alchemy Kaldron Sek juga tidak luput. Mereka dilindungi oleh kuali reruntuhan pembuka. Meskipun mereka tidak mati, ketika kuali reruntuhan pembuka mengeluarkan suara keras, orang-orang yang membuka kuali reruntuhan pembuka merasa seolah-olah mereka berada di dalam lonceng raksasa. Suara gemurubel itu seperti guntur surgawi yang meledak di telinga semua orang. Semua orang berteriak dan menutup telinga. Telinga mereka yang berada di bawah tahap Naschen Sol semuanya berdenging. Mereka tidak dapat lagi mendengar dengan jelas. Pochi, Pochi. Banyak orang yang tidak dapat menahan suara tersebut. Telinga mereka sudah berdarah. Darah keluar dari mulut mereka saat mereka koma. Kumu terkejut. Saat ini, dia harus melindungi ratusan ribu manusia yang selamat. Tidak mungkin dia bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Hanya dalam satu pertukaran, pihak manusia telah menderita kerugian besar. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, bahkan jika manusia tidak dibantai oleh ras lain, mereka akan binasa di bawah gelombang suara yang kuat dari kuali reruntuhan pembuka. Kumu merasa was-was, tapi Bai Jie tidak memilikinya. Meskipun ratusan ras lain telah terbunuh sebagai gantinya, dia bahkan tidak mengerutkan kening. Baginya, selama dia bisa mengalahkan Kumu, mengorbankan puluhan ribu ras lain tidak akan menjadi masalah. Bai Jie mencibir. Kekuatan artefak Dao terletak pada penggunanya. Kamu sekarang hanyalah jiwa. Bahkan jika kamu mengendalikan kuali reruntuhan pembuka, kamu tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Bagaimana kamu akan melawanku? Hati Kumu mencelos. Jika Bai Jie tidak memiliki diagram pergeseran matahari sumeru, dia masih bisa menggunakan kuali reruntuhan pembuka untuk menghentikan Bai Jie. Namun, sekarang Bai Jie memiliki diagram pergeseran matahari sumeru. Dengan budidaya Bai Jie, artefak Dao di tangannya bisa mengeluarkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada Kumu. Belum lagi kamu, bahkan jika Mu Yu datang secara pribadi, dia tidak akan menjadi tandinganku di Aula Arai. Kuali reruntuhan pembuka dan Aula Susunan digunakan oleh Jian Ying dan Chen Feng untuk menjaga inti susunan dari susunan surga ketiga. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak mengetahuinya? Kata-kata Bai Jie membuat hatiku mu tenggelam. Dengan kuali reruntuhan pembuka, dia mungkin bisa menahan ahli tahap kenaikan besar. Namun, jika dia menghadapi Bai Jie yang juga memiliki artefak Dao, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Penganut Tao Cubuku menghela nafas. Tan King Kuan berkata, sayang sekali aku menyegel diagram pemindahan jiwa. Kalau tidak, Kumu menggelengkan kepalanya. Diagram pemindahan jiwa adalah benda jahat yang kuat. Ini adalah yang kedua setelah artefak Dao. Siapapun yang bersentuhan dengannya tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Kalaupun tidak disegel, kita tidak bisa menggunakannya karena akan menimbulkan korban jiwa yang besar. Beberapa dekade yang lalu, ketika Kumu pergi ke gerbang neraka untuk merebut diagram pemindahan jiwa, dia terluka oleh kekuatan diagram pemindahan jiwa. Pada saat itu, dia tidak memiliki kuali reruntuhan pembuka untuk melindunginya. Dia tidak mampu menangani diagram pemindahan jiwa, yang menyebabkan budidayanya mengalami kemunduran ke tahap integrasi tubuh. Kumu mengetahui hal ini dengan sangat baik. Ledakan. Diagram pergeseran matahari sumeru sekali lagi memancarkan aura yang kuat. Itu menghantam pola susunan pertahanan yang dibentuk oleh kuali reruntuhan pembuka. Seolah-olah hal itu telah menyentuh hati semua manusia. Banyak orang kembali muntah darah dan putus asa. Kumu harus melindungi ratusan ribu orang. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. 1144. Kuali pembuka dan diagram pergeseran matahari sumeru berbenturan, dan kekuatan penghancurnya sangat besar. Bai Jie telah memerintahkan ras asing lainnya untuk mundur seribu mil jauhnya dari sekte Pilkaudron untuk menunggu instruksi lebih lanjut agar tidak terluka oleh dua artefak dao. Pohon layu tidak gegabuh menyerang lagi, namun bintang di langit kembali bersinar. Setiap pancaran cahaya bintang terhubung satu sama lain dan jatuh dari alam semesta, menghantam kuali pembuka, menyebabkannya berguncang tanpa henti. Suruh semua orang menuju ke sekte Arai, cepat! Kata pohon layu dengan suara yang dalam. Namun, tuan lu telah melompat keluar dari kerumunan dan berkata dengan cemas, koneksi susunan teleportasi telah terputus. Bai Jie datang dengan persiapan dan menutup kekosongan ini, mencegah susunan teleportasi diaktifkan. Haha, pohon layu, evergreen, kamu sudah menjadi kura-kura di dalam topless. Biasanya, saya tidak akan bisa memotong susunan teleportasi antara sekte kuali pil dan sekte Arai, tapi sekarang saya memiliki diagram pergeseran matahari sumeru, seluruh wilayah ini berada dalam artefak daoku. Bagaimana kamu bisa pergi? Kata-kata Bai Jie menyebabkan manusia di kuali pembuka semakin merasa putus asa. Ledakan! Cahaya bintang dari diagram pergeseran matahari sumeru sekali lagi menembus galaksi dan menabrak rune pembukaan kaldron. Kali ini, bahkan wajah pohon layu menjadi pucat. Retakan muncul pada rune di atas kuali pembuka. Ledakan! Di bawah pengaruh cahaya bintang yang terus-menerus, retakan pada rune di atas kuali pembuka menjadi semakin besar. Itu sudah pada titik di mana ia akan runtuh. Mungkin tidak akan bisa menerima serangan lagi. Bai Jie tertawa, pohon layu, evergreen, menurutku kamu seharusnya sudah mengerti bahwa dalam keadaan seperti itu, kamu bukan tandinganku. Jika kamu masih tidak menyerah, maka hal berikutnya yang akan aku bunuh adalah seluruh umat manusia. Pohon layu berkata dengan dingin, kami manusia tidak akan pernah menyerah padamu ras asing. Bahkan jika kami mati, kami akan menyeretmu turun bersama kami. Tan Kingkuan, Daois Cubuku, Wu Ming, dan Jiang Yu, yang baru saja menyempurnakan kors race untuk mencapai tahap grid ascension, berdiri di samping pohon layu. Ekspresi mereka penuh dengan tekat. Daois Yuan De dan beberapa ahli tahap kesengsaraan melewati lainnya berdiri di belakang mereka. Tak satupun dari mereka ingin mundur. Manusia yang tak terhitung jumlahnya di bawah memandang Bai Jie yang memandang mereka dari atas dan tidak mundur juga. Meskipun mereka takut dengan aura Bai Jie, tidak ada satupun dari mereka yang mau menyerah. Setelah mereka bergabung dengan Sword Shadow, mereka memahami apa tugas mereka. Bagi mereka, diperbudak oleh ras asing sama dengan tidak pernah bisa bangkit. Dan kematian adalah, Kami tidak akan menyerah, teriak Daois Yuan De. Kami tidak akan menyerah. Kami tidak akan menyerah. Ratusan ribu orang mengangkat tangan dan bersorak. Wajah semua orang dipenuhi tekat. Pada saat kritis ini, tidak ada yang mau mundur. Mereka semua tahu apa yang terjadi pada manusia lain yang jatuh ke tangan ras alien. Tempat itu seperti neraka, dan mereka tidak ingin pergi ke sana lagi. Untuk sementara waktu, seluruh sekolah Pil Caldron dipenuhi dengan semangat heroik menghadapi kematian dengan ketenangan hati. Mereka semua ingin menumpahkan darah mereka di medan perang agar mereka bisa mati dengan layak. Gairah ratusan ribu orang membentuk kekuatan hidup yang kuat yang membubung ke langit dan menghantam tubuh Bai Jie. Penampilan Bai Jie yang seperti dewa mulai perlahan berubah, secara bertahap menjadi sangat jelek. Mulutnya tajam, dan postur agungnya telah lama menghilang. Para spirita tidak mampu menahan vitalitas yang meluap-luap. Wajah Bai Jie menjadi sangat menyeramkan. Namun, tidak seperti anggota klan Hun lainnya, dia tampaknya tidak terpengaruh oleh kekuatan hidup seperti anggota klan Hun lainnya. Meski telah kembali ke wujud aslinya, kehadirannya tidak melemah sama sekali. Karena kamu tidak sabar untuk mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Tangan Bai Jie membangkitkan tanda merah sekali lagi. Rune itu tenggelam ke langit berbintang yang luas, menutupi seluruh langit berbintang. Cahaya bintang sekali lagi berkumpul pada satu titik dan melesat ke arah retakan pada kuali pembuka reruntuhan. Semua orang mengerti bahwa kuali pembuka reruntuhan tidak dapat lagi menahan serangan ini. Ledakan. Rune reruntuhan membuka kuali hancur seperti ubin saat melayang di udara. Itu juga membuat semua orang mengerti bahwa mereka telah kehilangan benda yang melindungi mereka. Mereka akan mati atau diperbudak. Apakah kamu masih ingin melakukan perlawanan? Bai Jie tersenyum menghina. Cahaya bintang di langit berkumpul sekali lagi dan ditujukan pada semua orang dari sekolah Pilkauldron. Kali ini, bahkan Deadwood tidak mampu melindungi mereka. Ada terlalu banyak orang dari Pilkauldron School. Bahkan kuali pembuka reruntuhan tidak dapat menampung ratusan ribu orang. Suara mendesing. Cahaya bintang ungu jatuh dari langit dan mengarah ke Deadwood dengan kekuatan destruktif. Tujuan Bai Jie sangat jelas. Begitu dia membunuh jiwa Deadwood, orang-orang ini tidak akan mampu lagi melawan. Namun pada saat itu, dua aura, satu hitam dan satu putih, tiba-tiba muncul di atas langit berbintang. Kedua aura tersebut muncul begitu tiba-tiba hingga seolah-olah merobek seluruh langit berbintang, menyebabkan munculnya retakan di langit berbintang. Kami manusia tidak akan pernah menyerah pada belatung sepertimu. Suara Muyu seperti guntur yang bergema di seluruh dunia. Itu menggugah semangat semua orang. Jubah berwarna biru berkibar dengan cara biasa. Namun, itu seperti pedang tajam yang merobek segel diagram pergeseran matahari sumeru. Itu seperti seberkas cahaya di malam yang gelap, muncul di depan semua orang. Itu Muyu. Muyu ada di sini. Dada semua orang yang keriput perlahan-lahan membusung saat mereka bersorak dan melompat ke girangan. Mereka menatap pemuda di langit dengan penuh semangat. Chaos yin dan yang melayang di sekitar tubuh Muyu, beresonansi dengan chaos yin dan yang yang dikendalikan oleh Deadwood. Keempat kekacauan yin dan yang berputar dengan cepat, membentuk aura yang kuat dan luas yang dengan kuat menahan serangan diagram pergeseran matahari sumeru. Muyu. Bai Jie menatap Muyu dengan tatapan berbisa. Mata vertikal tajamnya bersinar dengan cahaya kebencian, seolah dia ingin menembus Muyu. Namun, Muyu hanya menatap Bai Jie dengan dingin. Auranya tertahan, sehingga mustahil bagi siapapun untuk melihat seberapa dalam dirinya. Muyu, kamu, Deadwood memandang Muyu dengan kaget. Dia merasa ada sesuatu yang aneh telah terjadi pada Muyu, tapi dia tidak bisa menentukan dengan tepat apa perubahannya. Maaf aku terlambat, kata Muyu. Deadwood berkata dengan tegas, karena kualir runtuhan tidak bisa lagi melindungi semua orang, kita akan bertarung sampai mati dengan alien. Bertarung sampai mati. Bertarung sampai mati. Semua manusia meraung. Gairah mereka melonjak, dan darah mereka mendidih. Muyu memandangi para kultifator berdarah panas di bawah. Hatinya tersentuh. Orang-orang yang ingin dia selamatkan tidak lain adalah mereka yang tidak melupakan ras dan martabatnya. Demi orang-orang ini, dia bersedia berdiri dan melawan Bai Jie untuk terakhir kalinya. Bertarung sampai mati. Hanya dengan kalian berdua. Kalian berdua tidak dapat menggunakan artefak Dao kalian. Bagaimana kamu akan melawanku? Bai Jie tertawa dengan nada menghina. Artefak Dao dapat diandalkan oleh kekuatan yang kuat. Kekuatan yang dikandungnya cukup untuk menentukan arah perang. Muyu dan Deadwood tidak dapat menggunakan olah susunan dan kualir runtuhan. Melawan Bai Jie, yang memiliki gambar Sumeru Sun Chang'ing, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Apa menurutmu tidak ada seorang pun di antara kita manusia? Suara mantap terdengar dari jauh. Suaranya tegas, tapi juga lembut dan halus. Itu membuat semua orang terdiam sekali lagi. Cheng Yan berdiri di udara dan muncul di samping Muyu. Aku khawatir aku paling membencimu, Hama. Cahaya api yang menyilaukan menutupi langit, seolah-olah telah menyulut bintang-bintang. Hal itu membuat cahaya bintang di langit sedikit redup. Sosok luosang yang berwarna merah menyala juga muncul. Surga ketiga tidak akan membiarkan ras kotor menyentuhnya. Aura berat menyerbu. Siang Nan dengan dingin berjalan dari jauh. Dengan setiap langkah yang diambilnya, tanah bergetar dan udara seolah membeku. Keempat murid Jian Ying dan Chen Feng semuanya telah berkumpul. Cheng Yan, Luo Sang, Siang Nan, dan Muyu. Semua manusia di dunia kultifasi mengenali keempat murid Jian Ying dan Chen Feng. Penampilan mereka sudah lama diketahui dunia. Sekarang mereka semua berkumpul, itu membawa harapan tanpa akhir bagi semua orang. Kalian semua di sini. Kalau begitu mari kita tangkap kalian semua dalam satu gerakan. Bai Jie berkata dengan dingin. Iblis putih, kenapa kamu terburu-buru? Kelopak bunga melayang dari bintang-bintang. Mereka beterbangan di udara dan sepertinya memiliki daya tarik tersendiri. Pintu masuk yang familiar ini mengejutkan ratusan ribu manusia. Semen Wuji. Iblis putih, kamu jelek sekali. Bagaimana kamu bisa keluar untuk bertemu orang? Wan Wan dengan ringan melangkah ke depan dan bersandar pada Semen Wuji. Sosoknya yang mempesona sangat mempesona di udara. Bahkan bintang pun tidak bisa dibandingkan dengannya. Aku tidak terlambat. Bagus sekali. Cu Si Achi perlahan keluar dari kehampaan dengan sedotan di mulutnya. Dia menyilangkan tangannya dan dengan malas menatap Bai Jie. Gu Yi Tian perlahan berjalan mendekat tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tidak ada fluktuasi kultivasi di tubuhnya, tetapi dua pedang patah di belakangnya sangat menarik perhatian. Tidak ada yang berani meremehkan kedua pedang patah ini karena semua orang di dunia kultivasi tahu siapa dia hingga mampu membawa kedua pedang patah ini di punggungnya. Kemunculan tiba-tiba tujuh orang paling terkenal di generasi muda dunia budidaya membuat banyak orang melihat harapan. Aura orang-orang ini sangat mengejutkan. Mereka semua berada di alam kenaikan besar. Apakah kalian semua di sini untuk mati? Bai Jie dengan dingin menatap orang-orang ini, tapi ekspresinya tidak berubah. Ada juga kita. Si Aoran dan Yumo muncul di samping. Seluruh tubuh Yumo diselimuti bayangan. Tidak ada yang bisa melihat tubuh aslinya, tapi sikap anggunnya meninggalkan kesan mendalam. Kelantan pabayangan dan tanpa bayangan, kamu masih memilih menjadi pengkhianat. Bai Jie mencibir. Si Aoran sedikit menggelengkan kepalanya. Kami bukan pengkhianat karena kami dilahirkan di surga ketiga umat manusia. Yang paling penting adalah Anda tidak seharusnya menghancurkan kota air besar kami. Yumo juga dengan dingin berkata, sejak kamu menyerang kami, kami berada dalam situasi di mana kami tidak akan beristirahat sampai kami mati. Entah itu klan tanpa bayangan atau klan tanpa bayangan, wilayah mereka telah diserang oleh ras asing. Mereka sudah menderita kerugian besar. Apalagi, Bai Jie tampaknya tidak merasa cemas sama sekali. Dia masih menunggu. Ada juga aku. Sosok Hiaosue juga muncul di udara. Matanya mengalir saat dia perlahan berjalan ke sisi Muyu. Tubuhnya dipenuhi kabut, kabur dan anggun. Dia juga telah menyelesaikan fusi dan menjadi kultifator alam kenaikan besar. Ada juga aku yang ingin balas dendam. Tian Ran juga melompat dan mendarat di samping Muyu. Pada saat ini, Tian Ran juga telah melangkah ke alam kenaikan besar. Ada juga Dumbi yang ingin memukul lalat. 1145. Awalnya, hanya ada empat kultifator Great Ascension Stage di seluruh umat manusia, tapi sekarang jumlahnya sangat banyak. Ratusan ribu orang di Pil Coldron Sek sangat bersemangat. Mereka memahami bahwa umat manusia tidak sepenuhnya lemah. Kumu, Cubuku, Yang Mulia Ni Lei, Wu Ming, dan Gu Jiang Yu juga menonjol. Ada total 18 ahli Great Ascension Stage. Tekanan besar menyapu langit di atas Pil Coldron Sek seperti gelombang besar, melonjak dengan hebat. Murid, apakah kamu baik-baik saja? Cubuku menyapa Cu Siachi dengan heran. Dia meraih lengan Cu Siachi dan melihat ke atas dan ke bawah. Saya baik-baik saja. Untungnya, saya kembali tepat waktu. Cu Siachi terkekeh. Wu Ming berjalan ke arah Gu Yitian dan bertanya dengan heran, kapan kamu menerobos? Meskipun Gu Yitian tidak mengalami fluktuasi kultifasi apapun, Wu Ming dapat melihat kultifasi Gu Yitian secara sekilas. Gu Yitian melirik Muyu dan berkata, lima hari yang lalu. Sejak dia kembali, dia tinggal di Gunung Luoshen bersama Cheng Yan dan yang lainnya. Dia akan melangkah ke tahap kenaikan besar. Dia hanya kekurangan peluang. Lima hari yang lalu, Muyu kembali ke Gunung Luoshen dan menemukannya. Dengan menggunakan domen Yu Qian Kun, dia menunjukkan kepadanya cara melihat aturan Dao Surgawi. Dengan bantuan domen Yu Qian Kun yang kuat milik Muyu, dia memahami aturannya sendiri dan berhasil melangkah ke tahap kenaikan besar. Kalau begitu kamu harus mengembalikan pedangku kepadaku, kata Wu Ming. Gu Yitian melepaskan ikatan pedang patah milik Wu Ming di punggungnya dan mengembalikannya ke Wu Ming. Wu Ming berhenti memegang pedangnya yang patah dan auranya kembali melejit. Tapi Bai Jie tetap tidak takut. Dia berdiri sendirian di bawah langit berbintang dan menatap semua orang di Pil Kauldron Sek. Karena kalian semua di sini, aku akan menangani kalian semua bersama-sama. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Begitu suara Bai Jie turun, total 50 Ahli Grid Ascension Stage muncul di belakangnya. Kemunculan 50 Ahli Grid Ascension Stage ini membuat suasana semakin menindas. Ratusan ribu orang merasakan jantung berdebar yang tiada taraf. Para Ahli Grid Ascension Stage membuat mereka merasa sangat tidak berdaya. Termasuk Bai Jie, pihak lain memiliki total 51 Ahli Grid Ascension Stage. Jelas sekali, ini bukanlah kekuatan penuh dari spiritas. Masih banyak Ahli Grid Ascension Stage yang menjaga Sword Shadow City. Namun meski begitu, Bai Jie mengerahkan begitu banyak orang untuk mengumpulkan 50 Master Panggung Daceng untuk mengepum dan menekan sekolah Pil Kauldron. Dia sudah menduga akan ada halangan dari Mu Yu dan yang lainnya. Banyak kultifator klan manusia yang tertekan oleh momentum para kultifator tahap kendaraan hebat ini. Hanya ada 18 kultifator Grid Vehicle Stage di pihak klan manusia, dan salah satunya adalah Bai Jie yang tak terduga yang memiliki artefak Tao. Pertarungan ini sama sekali tidak seimbang. Kumu berkata dengan suara yang dalam, Mu Yu, kamu seharusnya menyerang kota Pedang Bayangan daripada datang ke sini. Aku pernah ke sana, kata Mu Yu. Tidak bisa masuk. Deadwood bertanya, bingung. Mu Yu memandang Bai Jie dan berkata, ini adalah kota Pedang Bayangan. Apa maksudmu? Pohon mati bertanya dengan bingung. Bai Jie tertawa lagi. Pohon layu cemara, apakah kamu benar-benar memahami diagram perubahan matahari Sumeru? Diagram perubahan matahari Sumeru. Deadwood sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, apakah diagram perubahan matahari Sumeru yang melindungi kota Pedang Bayangan dan mengirimmu ke sini? Mu Yu mengangguk. Ya, gunung Meru mencuri langit dan menukar matahari, berlalunya waktu dan berlalunya waktu. Harta Tao ini sangat kuat. Selain membunuh Bai Jie, tidak ada cara lain. Kalau begitu kita hanya bisa bertarung. Aura naga bergulir menyapu dari Cakrawala. Itu megah dan mendominasi, dan momentumnya seperti pelangi. Aura supremasi menyebabkan ras aneh menggigil tanpa sadar. Raja Monster Naga Azure berdiri dengan bangga di kehampaan dan melihat ras aneh dengan tangan di belakang punggungnya. Penghinaan di matanya tidak disembunyikan. Bukan hanya dia, tapi Raja Monster Keraputi, Raja Monster Luan Phoenix, Raja Monster Laut, dan Raja Monster Elang Pasir semuanya berkumpul di sini. Aura kelima Raja Monster menyebabkan seluruh atmosfer menjadi bergejolak lagi. Bai Jie mencibir, kupikir kalian klan monster sudah terlalu sibuk untuk mengurus diri sendiri. Raja Monster Naga Azure berkata dengan anggun, kamu, bajingan kecil dari klan jiwa, berani bersikap kurang ajar di depanku. Saat aku menjelajahi dunia, kamu bahkan bukan setitik debu pun. Terus, pemenang mengambil semuanya. Jika anda ingin melawan penegak surgawi, anda harus bersiap untuk dipenggal. Bai Jie berkata dengan nada menghina. Raja Monster Naga Azure mengangguk sedikit pada Mu Yu, dan Mu Yu mengangguk sebagai jawaban. Raja Monster Elang Pasir dengan dingin menatap Siang Nan, kamu harus mengembalikan hatiku kepadaku. Selama hati Raja Monster Elang Pasir memiliki kekuatan spiritual, dia tidak akan mati. Faktanya, budidayanya tidak akan hilang. Namun, dengan hati di tangan Siang Nan, dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Mu Yu berkata, kakak senior, jika kita ingin membunuh ras aneh, kita harus bergantung padanya. Siang Nan dengan dingin mendengus. Cahaya dingin melesat ke arah Raja Monster Elang Pasir. Hati telah kembali ke tangan Raja Monster Elang Pasir. Aku tidak membutuhkan hatimu lagi. Mu Yu dengan dingin berteriak kepada orang-orang di sampingnya, satu lawan dua. Semuanya, hati-hati. Aku bisa melawan tujuh orang sekaligus. Raja Monster Keraputi mengepalkan tinjunya begitu keras hingga mengguncang langit. Aku berspesialisasi dalam menghajar bajingan klan jiwa. Membunuh. Membunuh. Raungan keras mengguncang langit. Haus darah setiap orang benar-benar terangsang. Kekosongan itu sangat terdistorsi. Semua kultifator panggung kendaraan hebat berubah menjadi hantu dan menyerang ras aneh. Kekuatan domain mereka melonjak ke langit dari semua orang. 50 kultifator grid vehiclestage dari ras aneh juga meraum dengan ganas dan bertabrakan dengan kultifator grid vehiclestage dari ras manusia. Diagram pergeseran matahari sumeru menyelimuti semua orang. Semua orang sepertinya berada di langit berbintang. Tabrakan domain menyebabkan seluruh langit berbintang sedikit bergetar. Cahaya bintang bahkan terdistorsi. Semua kultifator di bawah juga berteriak. Di bawah kepemimpinan Zuge Xiaosheng, yang baru saja kembali dengan beberapa raja monster, mereka berperang melawan pasukan ras aneh. Perang akan segera pecah. Aura lima pedang surgawi membubung ke langit. Bahkan langit berbintang yang luas tidak dapat menghentikan kekuatan pedang surgawi. Pedang surgawi menggerakkan langit berbintang. Puluhan ribu pedang ki menyapu ras-ras aneh. Domain? Pengejaran asal semesta Sosok Cheng Yan melintas. Masing-masing pedang langitnya menyelimuti tiga anggota klan bulan. Pedang pembersih erosi miliknya bersinar dengan cahaya dingin. Cahaya pedang menyala di langit berbintang. Dia menghadapi tiga monster jelek dengan sayap dan tanduk berdaging. Ketiga monster dengan sayap dan tanduk berdaging itu dipenuhi dengan cahaya warna-warni. Cahaya itu meledak ke arah Cheng Yan. Namun, mantra mereka tampaknya telah kehilangan arah dalam pengejaran asal semesta Cheng Yan. Semua mantra yang menyerang Cheng Yan dikendalikan secara paksa oleh Cheng Yan. Mereka diarahkan ke monster. Seorang anggota klan bulan merah meraung marah. Tanduk di depan dadanya telah dipotong oleh pedang surga wicheng Yan. Seluruh tubuhnya juga hancur berkeping-keping oleh pedang surga wicheng Yan. Tanda pisah-tanda pisah. Domain? Pelepasan pasir yang menyebarkan bumi. Siang Nan menghadapi dua anggota klan sayap dan satu anggota klan hantu. Pedang pengamat bintangnya menyapu. Itu sangat berat. Pedang ki kuning terkubur di pasir kuning. Kedua anggota klan sayap melebarkan sayap hitam besar mereka. Cakar tajam menjulur dari sayap besarnya saat mereka mencakar ke arah Siang Nan. Namun, sayap mereka langsung terbelah oleh pedang ki pasir kuning dari pedang pengamatan bintang Siang Nan. Pedang ki menutupi sayap mereka. Anggota klan sayap yang awalnya seperti baja perlahan-lahan menjadi membatu. Mereka berubah menjadi batu dan akhirnya meledak, hancur menjadi pasir kuning. Tanda pisah-tanda pisah. Domain? Surga yang membakar kemarahan besar. Pedang ki luo sang dipenuhi dengan panas yang membara. Dia menghadapi salah satu anggota klan mayat dan dua anggota klan tulang. Pedang surga terbakar miliknya terbang dengan liar, menyinari wajah anggota klan mayat dan klan tulang menjadi merah. Api menyala di langit, seluruh pribadinya benar-benar seperti dewa api. Salah satu anggota klan mayat telah berubah menjadi mayat ki yang memenuhi langit. Namun, kors ki domain miliknya bertabrakan dengan flame domain yang sebenarnya. Mayat ki bau yang memenuhi langit semuanya tersulut oleh api. Anggota klan mayat menjerit kesakitan. Mayat ki yang memenuhi langit dibakar, dan anggota klan mayat mati. Tanda pisah-tanda pisah. Domain, hidup dan mati mendominasi alam semesta. Pedang surga muyu mengelilingi tiga anggota klan jiwa. Pedang klon bayangan dipenuhi dengan vitalitas, menyebabkan ketiga anggota klan jiwa benar-benar dirugikan. Matanya diliputi cahaya hitam dan putih. Cahaya hitam dan putih terjalin pada pedang ki. Pedang ki menutupi langit dan bumi. Itu terbagi menjadi dua dan langsung meledak ke anggota sol klan. Ekspresi anggota klan jiwa berubah ketika mereka melihat pedang ki yang tak berujung ini. Vitalitas adalah musuh kekuatan jiwa. Salah satu dari mereka tersapu oleh pedang ki milik muyu. Vitalitas menyerbu lengannya, dan vitalitasnya meningkat pesat. Dalam sekejap, anggota sol klan meledak. Anggota klan jiwa alam kenaikan besar telah mati. Keempatnya lebih kuat dari yang lain. Mereka masing-masing mengandalkan pedang surga mereka untuk menekan tiga anggota klan jiwa alam kenaikan besar. Ini karena mereka harus menjaga Kiao Sui, Tian Ran, Gu Yi Tian, dan Jiang Yu yang baru saja melangkah ke alam kenaikan besar. Masih cukup sulit bagi mereka untuk menghadapi dua ahli Great Ascension Realm sendirian. Tidak hanya mereka berempat, bahkan Raja Monster pun menahan tiga ahli alam kenaikan besar. Kumu, Tan King Kuan, dan yang lainnya sedang menuju Bai Jie. Mereka hanya perlu menunda Bai Jie dan membiarkan Muyu dan Raja Monster lainnya membunuh anggota klan jiwa lainnya. Pada saat itu, mereka akan mampu menghadapi Bai Jie bersama-sama. Aku, yang unik dan benar. Domain Green Dragon Monster King adalah yang terkuat. Wilayah kekuasaannya mencakup tiga anggota klan jiwa alam kenaikan besar. Aura yang mendominasi langsung menyebabkan ekspresi ketiga anggota klan jiwa berubah. Raja Monster Naga Hijau adalah barang antik tua dari lapisan surgawi ketiga. Bagaimana kekuatannya bisa dipandang remeh oleh anggota klan jiwa biasa? Di wilayah Raja Monster Naga Hijau, ketiga anggota klan jiwa merasakan ketidakberartian mereka sendiri. Menghadapi kekuatan Monster King, domain mereka melemah sebesar 30%. Mereka bahkan tidak bisa menampilkan kekuatan penuh mereka. Bang, bang, bang. Ketiga anggota klan jiwa langsung tersapu oleh aura kuat Raja Monster Naga Hijau dan diledakkan kembali. Dalam proses terbang kembali, mereka sudah meledak berkeping-keping. Kamu ingin membunuh kami. Kamu masih terlalu berpengalaman. 1146 Monster King Azuridragon, potret pergeseran matahari sumeru adalah domain yang menahan para penggarap panggung kendaraan hebat. Bagaimana kamu bisa mengintimidasi kami semua sendirian? Artefak Daobai Jie secara langsung menahan kemampuan Monster King Azuridragon. Bahkan Monster King Azuridragon sedikit mengernyit. Namun, kekuatan Monster King Azuridragon bukan hanya karena wilayah kekuasaannya, tetapi juga karena budidayanya yang mendominasi. Bang! Tinju Monster King Azuridragon menghancurkan orang Bon Rache lainnya hingga berkeping-keping. Orang dari Bon Rache itu dibunuh oleh Monster King Azuridragon bahkan sebelum dia bisa melepaskan domainnya. Namun, yang mengejutkan Monster King Azuridragon dan yang lainnya adalah cahaya bintang dari potret pergeseran matahari sumeru benar-benar memancarkan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya dan mereformasi tubuh orang Bon Rache yang hancur. Orang Bon Rache itu tidak terluka sama sekali. Tidak bisa dibunuh. Monster King White Ape juga mencabik-cabik tubuh seorang ras bersayap. Namun, tubuh yang robek dengan cepat terbentuk kembali di bawah pengaruh cahaya bintang. Orang-orang ras bermutasi yang dibunuh oleh Muyu dan kakak laki-lakinya semuanya pulih di bawah naungan cahaya bintang. Bodoh memukul lalat. Lalat yang ditepuk. Tubuh Dumbi menjadi sangat besar. Dia tidak bisa dihentikan di medan perang. Dia menamparkan siapapun yang dilihatnya. Aspek menakutkannya bahkan lebih menarik perhatian. Serangan Dumbi sangat sederhana. Dia tidak menggunakan kemampuan domain apapun, tetapi dia hanya menggunakan kekuatan seorang kultifator panggung kendaraan hebat. Dia menamparkan ke bawah dan orang Solrace segera dihancurkan menjadi bubuk. Namun, cahaya bintang mekar kembali dan mereformasi orang-orang Solrace yang telah ditendang sampai mati oleh Dumbi. Tidak bisa dibunuh dengan memukul lalat, kata Dumbi dengan naif. Pedang klon bayangan Muyu juga menelan ras bermutasi panggung kendaraan besar dan mengubahnya menjadi ki kematian. Kemudian, orang Solrace itu menampakkan wujud aslinya di hadapannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dalam potret pergeseran matahari Sumeru, kami semua, ras dewa, adalah makhluk abadi. Bagaimana kamu bisa melawan kami? Hun Kui mencibir pada Muyu. Hun Kui adalah yang terkuat di antara orang-orang Solrace. Teknik jiwanya dikendalikan oleh Muyu. Dia memimpin dua orang ras jiwanya untuk melawan Muyu, tetapi Muyu masih membunuh salah satu dari mereka. Namun, orang yang terbunuh dengan cepat pulih dan tidak dapat dibunuh sama sekali. Hati Muyu dan yang lainnya tenggelam. Jika ras yang bermutasi tidak dapat dibunuh di langit berbintang, lalu apa yang harus mereka lakukan? Tanda pisah-tanda pisah. Di saat yang sama, semua manusia yang diperbudak di tiga benua mengangkat kepala dengan bingung. Langit di atas setiap kota telah diubah menjadi langit berbintang yang luas, dan aura setiap manusia memancarkan sinar cahaya redup yang memasuki langit berbintang. Orang-orang yang diperbudak ini sebenarnya tertarik dengan teknik jiwa Baijie yang kuat, menjadi sumber diagram pergeseran matahari Sumeru. Selama umat manusia di kota tidak binasa, diagram pergeseran matahari Sumeru akan memiliki puluhan ribu energi untuk menopang kehidupan ras asing. Ras alien di langit berbintang setara dengan memakan nyawa semua manusia yang diperbudak. Di langit berbintang yang luas, konfrontasi antara Grand Ascension Stage manusia dan Grand Ascension Stage ras asing jelas tercermin di mata semua orang yang diperbudak. Mereka diikat oleh diagram perubahan matahari Sumeru, dan mereka tahu persis apa yang terjadi di langit berbintang. Kami tidak bisa menang seperti ini. Seorang lelaki tua berambut putih menghela nafas. Dia memandang pemuda tak bernyawa di sampingnya dan dipenuhi penyesalan. Semua manusia yang diperbudak mengetahui kebenaran masalah ini, tetapi manusia master panggung daceng di langit berbintang tidak mengetahuinya. Ras asing terlalu kejam. Seorang wanita tua menggelengkan kepalanya sedikit. Mereka telah dipaksa menjadi ternak bagi ras asing, dan ketika mereka melihat Muyu dan yang lainnya tampak bertarung melawan ras asing, hati mereka dipenuhi dengan gelombang darah, seolah-olah mereka telah melihat harapan untuk lolos dari takdir. Karena diperbudak. Namun tak lama kemudian, darah panas di dada mereka menjadi dingin. Ini karena metode Bai Jie terlalu tercelah. Dia menggunakan semua manusia yang diperbudak sebagai fondasi untuk memberikan kekuatan yang kuat pada diagram pergeseran matahari Sumeru. Muyu dan yang lainnya tidak hanya bertarung melawan ras aneh, tetapi mereka juga bertarung melawan orang-orang dari tiga benua. Dan sekarang, tujuh orang telah meninggal. Mereka telah digunakan oleh Bai Jie untuk menggunakan diagram pergeseran matahari Sumeru untuk mati menggantikan ras asing di langit berbintang. Tanda pisah-tanda pisah. Muyu dan yang lainnya berkumpul lagi dengan ekspresi serius di wajah mereka. Baru saja, masing-masing dari mereka telah membunuh tujuh makhluk asing Grand Ascension Stage, tetapi ketujuh makhluk asing ini hidup kembali, seolah-olah mereka adalah belatung yang tidak dapat dibunuh. Dari mana asal-usul diagram pergeseran matahari Sumeru ini? Mengapa kita tidak bisa membunuhnya? Tanya Tan King Kuan. Kumu menggelengkan kepalanya. Saya hanya tahu bahwa itu adalah artefak dao yang sangat kuat, tetapi setiap artefak dao cukup istimewa. Jika kita tidak mengendalikannya, sangat sulit untuk mengetahui apa yang istimewa darinya. Muyu menatap bintang-bintang di langit, merenung sejenak, dan berkata, apakah kamu baru saja menyadarinya? Setiap kali kita membunuh ras asing, salah satu bintang di langit menghilang, seolah-olah bintang-bintang ini sedang sekarat di dunia. Tempat ras asing. Yang lain tidak menyadari keanehan ini. Semua orang fokus melawan balapan asing panggung daceng, dan tidak memperhatikan perubahan di langit berbintang. Tapi Muyu telah mengamati langit berbintang ini sejak awal. Dengan wawasannya yang kuat, setiap bintang di diagram pergeseran matahari sumeru ada dalam persepsinya. Apakah ini berarti kita harus menghancurkan semua bintang untuk membunuh mereka sepenuhnya? Raja Monster Naga Azure bertanya. Semua orang memandangi langit berbintang. Setidaknya ada puluhan juta bintang di depan mereka. Apakah mereka harus membunuh ras asing ini puluhan juta kali? Raja Monster Keraputi menggosok tinjunya, dan buku jarinya berderit. Kalau begitu ayo kita bunuh mereka sepenuhnya. Kami tidak takut pada mereka. Jangan gegabuh. Pihak lain juga berada pada tahap daceng. Bisakah kamu membunuh mereka puluhan juta kali? Raja Monster Luan Phoenix memelototi Raja Monster Keraputi. Jika kita ingin membunuh mereka, kita harus meninggalkan langit berbintang ini. Alam putih menghubungkan semua ras asing dengan bintang-bintang, dan kita tidak dapat memutus hubungan ini sama sekali, kata Kumu. Mata Muyu dipenuhi dengan pola susunan. Dia melihat bintang-bintang di langit, dan sebuah kompas tiba-tiba muncul di tangannya. Kompas mengalir dengan pola susunan, memancarkan pola susunan kuat yang menghilang ke dalam galaksi. Dia tiba-tiba menyadari dan berseru, kita tidak bisa membunuh mereka. Mengapa? Cheng Yan bertanya. Muyu berkata dengan sungguh-sungguh, karena puluhan juta bintang ini mewakili semua manusia yang diperbudak di lapisan ketiga benua. Kami baru saja membunuh tujuh ras asing, yang setara dengan membunuh tujuh orang. Alam putih menggunakan diagram perubahan matahari sumeru untuk menukar nyawa ras asing panggum da Cheng ini. Apa? Semua orang tercengang. Mereka tidak pernah menyangka akan menjadi seperti ini. Jadi, jika kita membunuh ras asing ini puluhan juta kali, semua manusia yang diperbudak di lapisan ketiga benua ini akan terbunuh, bukan? Cheng Yan bertanya dengan sungguh-sungguh. Jika semua orang di surga lapisan ketiga dibunuh oleh mereka, bagaimana mereka bisa berbicara tentang menyelamatkan umat manusia? Aku khawatir begitu. Muyu melihat panduan menanyakan hati. Ini memicu gelombang pola susunan misterius. Saat itu, panduan menanyakan hatilah yang membimbingnya menemukan orang lain di medan perang kuno. Panduan menanyakan hati jugalah yang membawa mereka kembali ke gunung debu jatuh. Itu juga merupakan panduan menanyakan hati yang memungkinkan dia melihat sifat sebenarnya dari segala sesuatu. Dia harus memanfaatkan panduan menanyakan hati dengan baik. Haha, apakah kamu sudah menebaknya? Ya, saya harus mengakui bahwa umat manusia memiliki beberapa tulang yang kuat. Namun, jika kamu membunuh salah satu dari kami, aku akan membiarkan manusia lain mati menggantikanku. Kali ini, bagaimana kamu akan melakukannya? Bai Jie mencibir. Dia sepertinya tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia memandang Muyu dan yang lainnya seperti kucing yang bermain dengan tikus. Apa yang kita lakukan sekarang? Jika kita tidak membunuh mereka, bagaimana kita akan melawan mereka? Tanya Tan King Kuan. Tidak ada yang bisa memberikan jawaban spesifik. Metode Bai Jie terlalu kejam. Dia praktis telah menutup semua jalan keluar umat manusia. Selama mereka membunuh semua orang di lapisan ketiga benua itu, mereka akan mampu membunuh ras asing. Muyu dan yang lainnya tidak mampu membayar harga sebesar itu. Namun, Bai Jie tidak memberi mereka kesempatan untuk berpikir. 50 ras asing panggung daceng terikat oleh cahaya bintang. Mereka praktis abadi. Bahkan jika mereka terbunuh, mereka akan hidup kembali. Masing-masing ras asing meraung lebih ganas. Mereka melepaskan anggota tubuh mereka dan berjuang dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Pertempuran di langit kembali menjadi hirup pikuk. Namun, tidak seperti sebelumnya, kali ini tangan dan kaki Muyu dan yang lainnya terikat. Mereka tidak dapat menggunakan kekuatan penuh mereka. Bodoh, berhentilah memukul mereka sampai mati. Memukul mereka sampai mati itu seperti memukul seseorang sampai mati. Tian Ran berteriak. Dumbi menggaruk kepalanya. Tingginya ratusan kaki. Pada saat ini, dia mengulurkan dua jari dan mencubit orang Bon Rache seperti serangga. Saat dia hendak menghancurkan orang Bon Rache, dia mendengar kata-kata Tian Ran dan berhenti tepat waktu. Kalau begitu, Tian Ran kecil, beritahu Dumbi apa yang harus dilakukan. Dumbi bertanya dengan polos. Bodoh, tangkap hantu putih besar. Komandan kecil menunjuk ke arah Bai Jie dan berteriak. Dumbi membalikan tubuh besarnya dan menatap Bai Jie, yang berdiri di langit. Kemudian, dia melemparkan orang Bon Rache di tangannya dan melompat ke arah Bai Jie. Bodoh, bunuh hantu putih besar. Tangan Dumbi mengeluarkan suara gemuruh yang besar. Kekuatan yang kuat menghempaskan orang Kors Rache yang bertarung dengan Kiao Sui. Lalu, dia menamparkan Bai Jie. Bai Jie mencibir. Bintang-bintang di langit berkumpul menjadi telapak tangan besar dan menuju Dumbi. Kedua telapak tangan besar itu bertabrakan di langit. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang sangat besar. Gelombang kejut terjadi dan membuat semua orang mundur dua langkah. Tubuh Dumbi juga terlempar. Bang, bang, bang. Dumbi terjatuh beberapa kali dalam kehampaan. Dia duduk dalam kehampaan dan menyentuh bagian belakang kepalanya. Dia bergumam, Dumbi baik-baik saja. Dumbi baik-baik saja. Hantu putih kecil ini sangat kuat. Dumbi tidak bisa membunuhnya. Bodoh sangat kuat. Saat itu, dia telah membunuh Yue Hansha. Namun, dia disingkirkan oleh Bai Jie. Kekuatan Bai Jie berada pada level yang membuat orang-orang mengaguminya. Mu Yu tahu bahwa ini tidak bisa dilanjutkan. Jika dia ingin membunuh mutasi, dia harus menghancurkan wilayah lukisan Sumeru Sun Chang'ing. Namun, semuanya ada di lukisan Sumeru Sun Chang'ing. Bai Jie telah menyegel lukisan Sumeru Sun Chang'ing, tidak membiarkan mereka meninggalkan langit. Bang! Di kejauhan, Gu Yi Tian juga ditabrak oleh orang Bon Rache dan terlempar. Dia baru saja melangkah ke tahap Daceng dan belum mahir dalam menguasai domainnya. Masih terlalu sulit baginya untuk melawan dua orang. Untungnya, dia adalah seorang penggarap tubuh. Bahkan setelah menerima serangan telapak tangan dari Bon Rache, tubuhnya tidak roboh. Tidak hanya Gu Yi Tian, tubuh tua Jiang Yu juga penuh retakan. Dia mengandalkan penyempurnaan orang Kors Rache untuk menjadi saudara kembarnya dan melangkah ke tahap Great Ascension. Namun, dia bertemu si Si Uluo. Ketika si Si Uluo melihat saudaranya telah menjadi saudara kembar Jiang Yu, dia hampir tersedak. Dengan budidaya si Si Uluo, sulit bagi Jiang Yu tua untuk mendapatkan keuntungan. 1147. Di langit berbintang, sinar pedang, bayangan pedang, dan domain bertabrakan. Manusia Cakrawala ketiga sudah dipukul mundur. Situasi menjadi semakin buruk. Saat Mu Yu menghindari serangan Hun Kui, dia dengan cepat merenung. Dia harus menemukan kekurangan pada diagram pergeseran matahari Sumeru. Namun, diagram pergeseran matahari Sumeru adalah artefak Dao yang kuat. Berbeda dengan harta Dharma lainnya. Kelemahan artefak Dao hampir mustahil untuk dipatahkan. Kalau tidak, Aula Arai dan Kuali Pembuka Reruntuhan akan mampu menahan para spirit begitu lama. Teknik Jiwa Luoyin, Tuan Penghancur Iblis Hun Kui meraung saat manik jiwa berwarna darah di sampingnya meledak. Pecahan-pecahan itu membentuk palu perang sepanjang seribu kaki di udara. Warhamir itu benar-benar merah seolah-olah diwarnai merah oleh darah. Saat menabrak udara, cahaya yang terbentuk terdistorsi. Ketika warhamir itu jatuh, itu bercampur dengan kekuatan mengerikan dari sebuah domain. Gelombang melonjak dan menutup jalan mundur Mu Yu. Mu Yu terus mundur. Pedang klon bayangan memaksa dua spiritling lainnya mundur. Cao Tiki Indan yang berubah menjadi hantu yang menghadapi palu besar Hun Kui. Ledakan. Mu Yu merasa was-was. Dia sudah beralih dari menyerang ke bertahan. Namun, Hun Kui tidak terlalu merasa was-was. Dia menjadi lebih gila saat bertarung. Penghangat itu seberat gunung tai. Ketika menabrak Cao Tiki Indan yang, bahkan Cao Tiki Indan yang sedikit bergetar. Hasil. Cao Tiki Indan yang di sekitar Mu Yu disebarkan oleh Overlord Warhammer. Penghangat itu terus menghantam Mu Yu dengan bayangan berwarna darah. Namun, pada saat itu, Cao Tiki Indan yang yang hancur tiba-tiba bertabrakan dengan panduan pencarian kebenaran di tangan Mu Yu. Weng. Kekuatan aneh dipancarkan oleh panduan pencarian kebenaran dan menyebar ke segala arah. Seluruh langit berbintang sepertinya terhenti. Pergerakan semua orang terhenti pada saat tertentu. Seolah-olah waktu telah membeku. Bahkan palu perang Hun Kui berhenti di udara ketika ia hancur di tengah jalan. Mu Yu melihat panduan pencarian kebenaran di tangannya dengan heran. Dia tidak pernah membiarkan Cao Tiki Indan yang menyentuh panduan pencarian kebenaran. Mengenai apa itu, dia tidak begitu yakin. Namun barusan, ketika Primal Indan yang bertabrakan dengan panduan menanyakan hati, panduan menanyakan hati sebenarnya menyerap Primal Indan yang Pada saat ini, delapan trigram di tengah panduan bertanya diri berputar semakin cepat. Dua bayangan, satu hitam dan satu putih, keluar dari panduan menanyakan diri. Tidak hanya itu, Cao Tiki Indan yang milik Mu Yu juga mengejar kedua bayangan itu, berlari kencang dengan gembira. Itu adalah sepasang keos Indan yang lainnya. Panduan mencari hati sebenarnya adalah artefak Dao. Mu Yu terkejut. Fakta bahwa panduan mencari hati adalah artefak Dao benar-benar di luar dugaannya. Sejak panduan mencari hati ada di tangannya, panduan itu selalu dalam keadaan tersegel. Dia tidak pernah mengira kompas kecil ini ada hubungannya dengan item Dao. Namun, kekacauan Indan yang miliknya secara tidak sengaja menyentuh panduan pencarian hati dan membangkitkan kekacauan Yin dan Yang yang terkandung dalam panduan pencarian hati. Little Black dan Little White mengejar Yin dan Yang hangat dan kacau di sekitar Mu Yu, yang membuat Mu Yu sangat terkejut. Suai kecil, yang berada di bahu Mu Yu, berkata dengan terkejut, Benar, bagaimana aku bisa lupa bahwa primal Yin dan Yang adalah artefak Dao? Semua orang di sana membeku dalam waktu, tetapi hanya Suai kecil dan Mu Yu yang selamat. Suai kecil melompat dan mendarat di primal Yin dan Yang dari pemandu pencarian hati. Dia menginjak primal Yin dan Yang dari pemandu pencarian hati dan terkikik. Ketika primal Yin dan Yang dari dua artefak Dao bersentuhan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Rasanya seperti waktu telah berhenti. Mu Yu sudah mengetahui hal ini ketika dia bertemu dengan Open Ruins Cauldron, tapi sekarang, pertempuran di luar angkasa telah berhenti. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Mu Yu. Namun, Mu Yu tidak berani bertindak gegabuh karena dia tahu alasan primal Yin dan Yang menghentikan waktu tidak terlepas dari keseimbangan di antara mereka. Jika Mu Yu pergi untuk membunuh dunia putih sekarang, fluktuasi kekuatan apapun akan merusak keseimbangan ini. Itu sudah cukup untuk membuat dunia putih bereaksi. Guru sebenarnya meninggalkan artefak Dao, tetapi bagaimana cara menggunakan artefak Dao ini? Pikiran Mu Yu berpacu. Tak lama kemudian, Little Black dan Little White menyampaikan arti dari primal Yin dan Yang dari pemandu pencarian hati. Panduan pencarian hati dapat membantu mereka menemukan tubuh asli suku yang bermutasi. Lukisan pergeseran matahari sumeru sebenarnya menukar tubuh asli suku mutasi dengan sebuah bintang. Setiap anggota suku yang bermutasi terikat pada kehidupan manusia. Namun, tubuh asli anggota suku bermutasi tersembunyi di antara bintang-bintang di langit. Selama bintangnya hancur, hubungan antara anggota suku mutasi dan lukisan pergeseran matahari sumeru bisa terputus, dan mereka akan terbunuh seluruhnya. Arah hati adalah petunjuk. Saya mengerti sekarang. Muyu telah memahami kemampuan pemandu pencarian hati. Panduan pencarian hati digunakan untuk membantu Muyu menemukan semua orang yang tersesat di medan perang kuno. Saat itu, Muyu mengandalkan imajinasinya untuk menentukan lokasi Cheng Yan dan yang lainnya. Sekarang, jika dia ingin menemukan tubuh asli anggota suku bermutasi, dia bisa menggunakan metode yang sama untuk melakukannya. Dia melihat wajah-wajah orang luar, dan dalam sekejap, wajah mereka diingat dengan kuat olehnya, terus menerus terlintas di benaknya. Segera, panduan menanyakan jantung mulai berkedip secara bertahap, memancarkan seberkas cahaya hijau. Lampu hijau ini seperti komet, menyeret ekor panjangnya saat melaju menuju bintang di langit berbintang. Sebanyak 50 bintang semuanya ditutupi lapisan cahaya hijau yang menyilaukan oleh cahaya pemandu pencarian hati. Ini adalah tubuh asli suku mutasi. Semangat Muyu terangkat. Dia telah mengunci targetnya di antara puluhan juta bintang. Hualah! Seperti air yang mengalir tergenang, Yin dan Yang yang kacau dari pemandu pencarian hati kembali ke pemandu pencarian hati. Sementara itu, Little Black dan Little White juga dengan cepat memutar Shadow Swords milik Muyu. Di saat yang sama, waktu terus mengalir. Tidak ada yang menyadari apa yang baru saja terjadi. Semua tindakan Muyu terjadi dalam sekejap. Hanya dia yang bisa menyadarinya. Tidak ada orang lain yang menyadari bahwa waktu tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, palu perang Hun Kui, yang semula tergantung di udara, juga jatuh ke arah Muyu. Pedang bayangan Muyu telah menghadapi serangan itu dan mengirim palu perang terbang. Dia sudah mundur. Semuanya, pergi dan hancurkan 50 bintang hijau itu. Selama kita menghancurkan 50 bintang itu, kita akan bisa membunuh anggota suku mutasi ini. Teriak Muyu. Semua orang mengangkat kepala dan melihat ke arah bintang yang tiba-tiba menyala di langit berbintang yang jauh. Sebelumnya, semua bintang bersinar sama. Selain kecerahannya, tidak ada perbedaan. Namun, saat ini, 50 lampu bintang hijau telah menyala di langit berbintang. Mereka sangat menarik perhatian dan muncul dengan tiba-tiba. Tidak ada yang tahu dari mana asal 50 cahaya bintang hijau ini. Mereka juga tidak tahu mengapa Muyu tiba-tiba menunjukkan 50 cahaya bintang hijau ini. Namun, ekspresi Bai Jie tiba-tiba berubah. Dia tidak menyangka Muyu benar-benar menemukan tubuh asli suku bermutasi di antara puluhan juta bintang. Meskipun diagram pergeseran matahari sumeru sangat kuat, jika ia ingin mencapai kemampuan mencuri surga dan mengubah kehidupan, itu pasti akan membungkus anggota suku yang bermutasi menjadi sebuah bintang. Awalnya, 50 bintang tidak layak disebutkan di antara puluhan juta bintang di langit berbintang. Dia tidak menyangka Muyu akan menunjukkan bintang-bintang ini satu per satu. Berengsek, Bai Jie berteriak dengan marah. Dia mengaktifkan diagram pergeseran matahari sumeru dalam upaya menyembunyikan titik-titik hijau pada 50 bintang. Namun, dia dengan marah menemukan bahwa titik-titik hijau ini tampaknya telah menyatu dengan bintang-bintang itu sendiri. Tidak ada cara untuk menyingkirkannya. Hanya kekuatan artefak Dao yang bisa melakukan ini. Artefak Dao, Anda menggunakan ruang arai. Tidak, kekuatan olah susunan tidak seperti ini. Artefak Dao apa yang Anda gunakan? Bai Jie menegur dengan marah. Kamu ingin tahu? Mohon padaku. Suai kecil dengan bangga meletakkan tangannya di pinggul dari bahu Muyu. Muyu terlalu malas untuk menanggapi kata-kata Bai Jie. Dia berbalik dan bergegas menuju bintang hijau terdekat. Bintang-bintang ini seperti titik-titik cahaya di langit. Meskipun mereka belum dihancurkan dalam pertukaran sebelumnya, setelah diilhami dengan kekuatan daya tarik menanyakan jiwa, mereka menjadi sangat lemah. Mereka bisa langsung dihancurkan. Meskipun yang lain tidak mengerti apa yang sedang terjadi, ketika mereka melihat 50 bintang hijau tiba-tiba bersinar di langit, mereka secara alami tahu bahwa 50 bintang ini luar biasa. Jika Muyu mengatakan bahwa dia ingin menghancurkan mereka, maka mereka harus dihancurkan. Semua orang mendorong kembali anggota suku mutasi di depan mereka dan berbalik menyerang bintang hijau. Lindungi bintang-bintang. Bai Jie berteriak dengan marah. Semua ras aneh juga bereaksi. Bintang-bintang itu setara dengan jimat pelindung mereka. Setelah jimat pelindung dipatahkan, mustahil bagi mereka untuk membiarkan manusia yang diperbudak dari lapisan surgawi ketiga mati menggantikan mereka. Muyu adalah orang pertama yang menanggung beban serangan itu. Dia bereaksi lebih cepat dari siapapun. Sosok Bai Jie juga mengulurkan tangan untuk meraih Muyu. Dia ingin menghentikan tindakan Muyu, tapi Muyu selangkah lebih maju dari Bai Jie. Dia mengambil bintang dari anggota suku mutasi bernama Sol Haun dan menghancurkan bintang hijaunya. Bang, rongkuan, yang telah mengepung Muyu bersama Hun Kui, tiba-tiba gemetar. Cahaya redup yang terhubung dengan diagram pergeseran matahari sumeru tiba-tiba menghilang. Jejak kepanikan muncul di wajah aslinya yang arogan. Itu telah kehilangan hubungannya dengan diagram pergeseran matahari sumeru. Mati untukku. Ketika Muyu menghancurkan Sol Haun, Bai Jie tiba di samping Muyu. Kekuatan jiwa yang kuat menutupi langit saat menghantam kepala Muyu. Tapi Muyu sudah siap. Matanya tiba-tiba mengeluarkan cahaya hitam. Dalam sekejap mata, wilayah hidup dan mati muncul dari tubuhnya. Pada jarak sedekat itu, tidak peduli seberapa cepat reaksi Bai Jie, dia tidak bisa mengelak. Memadamkan. Aura kematian menghantam tubuh Bai Jie. Wilayah hidup dan mati membawa kekuatan isapta berujung yang ingin menembus Bai Jie. Tapi yang tidak disangka Muyu adalah ketika aura kematian menyelimuti Bai Jie, itu tidak membunuhnya seperti anggota suku mutasi lainnya. Tubuh Bai Jie melonjak dengan kekuatan jiwa yang menyebarkan cahaya kematian Muyu. Kekuatan Bai Jie cukup kuat untuk memblokir kekuatan membunuh yang mengerikan dari domain hidup dan mati Muyu. Domain hidup dan mati Muyu tidak mempengaruhi Bai Jie sama sekali. Bang. 1148. Kalian bertiga telah menghujat martabat istana Sanchong kami. Kalian tidak lagi memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi sembilan dewasuan. Kalian pantas mati. Ini suara Hun Kui. Dia tidak memberi kesempatan pada si Menwuji dan yang lainnya untuk menjelaskan. Dia sebenarnya berencana membunuh mereka secara langsung. Sekarang istana Sanchong telah mendirikan aliansi lima gunung dan membangun martabat mereka. Membunuh dewa ekstrim bukanlah masalah besar bagi mereka. Selama mereka dengan santai menemukan alasan untuk membunuh beberapa orang yang dapat menimbulkan ancaman, maka sembilan dewasuan akan ada di dalam tas. Biarpun ada orang yang tidak yakin, mereka bisa saja membunuh mereka. Wilayah Great Fehicle Stage sangat mengintimidasi. Itu seperti awan hitam yang menekan kota, menyebabkan dada semua orang bergetar. Mereka begitu terkejut hingga tidak bisa mengendalikan diri bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Orang-orang dari panggung kendaraan hebat. Semen Wuji dan Wanwan dengan dingin melihat tekanan mengerikan yang datang ke arah mereka. Tubuh mereka sudah menyala dengan lampu hitam putih. Aura mereka seperti pedang tajam dalam tekanan hunkui yang menghancurkan bumi. Mereka bergegas dengan suara keras dan mengintimidasi orang lain. Budidaya Semen Wuji dan Wanwan mengejutkan semua pembudidaya yang hadir. Boca emas dan gadis giyok dari sekte jahat yang memiliki kekuatan tingkat daceng berada di luar dugaan mereka. Ledakan. Domain yang menakutkan saling bertabrakan. Semen Wuji dan Wanwan keduanya sedikit mengernyit. Kekuatan hunkui jauh lebih kuat dari mereka. Ekspresi guyitian menjadi dingin. Dia sudah memegang pedang besi lainnya di punggungnya. Pedang besi biasa bersinar dengan niat pedang yang keras dan arogan, secara samar membantu Semen Wuji dan Wanwan melawan penindasan hunkui. Namun pada saat ini, aura lain dari grit vehiclestage tiba-tiba meledak. Dalam sekejap mata, itu seperti tombak yang kokoh dan berat, menembus kehampaan dan menuju ke arah hunkui. Dentang. Hun kui mengelak. Semen Wuji dan Wanwan juga terbang kembali. Seorang pria berbaju putih yang acu-ta'acu sudah berdiri di tempat yang sama. Sosoknya tidak tinggi, tapi memberikan rasa aman yang tak bisa dijelaskan. Itu seperti perisai kokoh yang bisa diandalkan oleh orang-orang. Cheng Yan. Saat semua orang melihat Cheng Yan muncul, mereka berseru. Sekarang keempat murid Jian Ying dan Chen Feng terkenal di dunia kultifasi, mereka sekilas mengenali identitas Cheng Yan. Aura tubuh Cheng Yan bagaikan bulan terang, menerangi seluruh tempat. Itu sangat mengejutkan. Membunuh orang. Cheng Yan memandang Hun kui dengan acuh-ta'acuh. Hun kui sangat kuat, kuat hingga tingkat yang sangat menakutkan. Bahkan dia merasakan sedikit ketakutan. Namun, Cheng Yan tidak takut. Dia sudah mengira orang-orang dari istana San Cong akan mempermainkannya, dan dia siap menghadapinya. Jika mereka benar-benar bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Mata Hun kui dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat ke arah Cheng Yan. Semua murid Jian Ying dan Chen Feng harus dibunuh. Kalian tidak menghormati istana tiga kali lipat. Kalian tidak pantas menjadi dewasuan. Kata-kata Hun kui sangat berlebihan. Dia memiliki kekuatan mutlak untuk mengucapkan kata-kata ini. Sekalipun kata-kata ini tidak berdasar, tidak ada yang berani membantahnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Lima pria berjubah dan berkerudung hitam muncul di langit. Kemunculan kelima pria ini sekali lagi memicu badai dahsyat. Enam penggarap istana kendaraan besar tahap tiga. Ratusan ribu pembudidaya memandang orang-orang yang saling berhadapan dengan kaget. Dalam kesan mereka, para ahli di tahap kesengsaraan sudah bisa mendominasi suatu wilayah, dan mereka adalah eksistensi yang mereka hormati. Adapun para ahli di tahap kendaraan hebat, pada dasarnya mereka adalah dewa sejati. Mereka ratusan kali lebih langka daripada para ahli di tahap kesengsaraan. Namun, begitu banyak ahli di Great Vehicle Stage yang tiba-tiba muncul. Suasana langsung membeku. Tidak ada yang berani bersuara. Mereka adalah panggung kendaraan hebat yang legendaris, eksistensi yang dipuja oleh semua orang. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri hari ini. Hun Kui tertawa keras. Dengan lambayan tangannya, enam kekuatan domain yang menakutkan langsung tersapu. Berdengung. Namun, pada saat ini, ledakan api menyulut kehampaan, secara paksa melelekan lubang di kehampaan. Sosok merah menyala berdiri dengan angkuh di kehampaan. Panas yang menyengat membuat semua orang merasa seolah-olah berada di dalam tungku yang menakutkan. Keringat sudah mengucur dari tubuh mereka dan langsung menguap. Kalian para tikus dari istana tiga kali lipat tidak sabar untuk mati. Suara luosang terdengar arogan dan sulit diatur. Ledakan. Seluruh tanah bergetar hebat, seolah-olah seekor binatang raksasa hendak merangkak keluar dari tanah. Hampir semua pembudidaya tidak bisa diam. Seolah-olah ada kekuatan tarik yang sangat besar hendak menelan mereka. Baiklah, kita akan terhindar dari banyak masalah jika kita membunuh mereka secara langsung. Siang Nan berdiri di atas batu abu-abu di tanah. Batu itu sederhana dan kokoh. Panjangnya hanya satu meter, tapi membuat orang merasa seperti raksasa. Ruang di sekitar batu itu dengan cepat runtuh dan hampir runtuh. Kemunculan Siang Nan dan luosang sekali lagi mengejutkan semua pembudidaya. Benar saja, murid Jian Ying dan Chen Feng bukanlah orang-orang dengan reputasi yang tidak pantas. Mereka sebenarnya telah menjadi ahli top di Great Fehichle Stage. Cheng Yan memandang luosang dan Siang Nan. Matanya sedikit berkedip, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tekanan dari sebelas kultifator Great Fehichle Stage bagaikan lautan badai yang melonjak dengan hebat. Semua kultifator yang hadir merasakan ketidakberartian mereka sendiri. Mereka seperti dedaunan di laut yang bisa ditelan kapan saja. Jadi, kalian dari istana tiga kali lipat berencana untuk menyelesaikan dendammu langsung di luar. Cheng Yan memandang Hun Kui dengan acuh tak acuh. Sembilan mahluk mistik abadi itu penting, tetapi menghancurkan orang-orang dari istana tiga kali lipat juga merupakan tujuan mereka. Hun Kui menatap dingin ke arah Cheng Yan dan yang lainnya lalu mencibir. Tanpamu, tidak masalah siapa sembilan mahluk mistik abadi itu. Sembilan mahluk abadi mistik bisa jatuh ke tangan dewa ekstrim manapun, tetapi mereka tidak bisa dikendalikan oleh orang-orang ini. Ini karena ketika dewa ekstrim lainnya menjadi sembilan dewa mistik, istana tiga kali lipat akan mampu mengendalikan mereka. Namun, mereka tidak bisa mengendalikan Cheng Yan dan yang lainnya. Oleh karena itu, mereka tidak berencana membiarkan Cheng Yan dan yang lainnya memasuki monumen abadi ekstrim. Jadi begitu, Cheng Yan memandang Hun Kui dengan acuh tak acuh dan berkata, di depan begitu banyak orang, kalian dari istana tiga kali lipat masih berani menunjukkan diri. Ini benar-benar tidak terduga. Begitu emosi seorang kultifator tinggi, emosi tersebut akan meledak dengan vitalitas yang kuat. Ini adalah ancaman besar bagi Sol Rache. Ini juga salah satu alasan mengapa Sol Rache tidak berani menunjukkan diri dengan santai. Namun, Hun Kui mencibir dan berkata, di hadapan tekanan absolut dari kami para kultifator tahap kenaikan besar, apakah menurut Anda para kultifator ini dapat bersorak? Sebaliknya, beberapa ratus ribu kultifator ini akan menjadi sumber kekuatan jiwa kita. Itu lebih dari cukup untuk membunuhmu. Kilatan melintas di mata Cheng Yan. Kenapa kamu tidak mencoba dan melihat apakah kamu masih bisa membunuh orang sekarang? Hun Kui melihat nada bicara Cheng Yan dan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia mengerutkan kening lalu mencibir. Apakah menurutmu aku tidak berani? Hun Kui melambaikan tangannya dan kekuatan jiwa putih meledak ke arah beberapa ratus ribu pembudidaya yang paling dekat dengannya. Ketika para pembudidaya itu melihat kekuatan jiwa yang menakutkan mengalir ke arah mereka, mereka sudah ketakutan. Mereka ingin berteriak ketakutan tetapi tidak bisa. Kultifator Great Ascension Stage membuat mereka merasa seperti anak domba yang menunggu untuk disembeli. Mereka tidak bisa menolak. Kekuatan jiwa ilahi dengan niat membunuh yang mengerikan langsung tenggelam ke dalam kerumunan. Kekuatan jiwa yang cukup untuk meratakan seluruh gunung meledak ke tubuh para penggarap, tapi menghilang seperti salju yang mencair. Bagaimana ini bisa terjadi? Hun Kui melihat semua ini dengan kaget dan marah. Sebagai seorang kultifator tahap kenaikan besar, serangan telapak tangan ini sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi, namun tidak dapat membunuh orang-orang yang hadir. Serangannya sebenarnya tidak efektif terhadap para penggarap. Kemudian, Hun Kui sepertinya memikirkan sesuatu dan mengeluarkan beberapa kata dari sela-sela giginya. Dia menatap Cheng Yan dengan marah. Kamu benar-benar menemukan sungai dan gunung sempurna. Niat membunuh yang kuat muncul di mata Cheng Yan. Sekarang pertarungan yang adil. Luo Sang dan Siang Nan saling memandang dan melihat sedikit kebingungan di mata masing-masing. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud dengan sungai dan gunung sempurna. Ketika Xiaoran, yang berada di kejauhan, mendengar kata sungai dan gunung sempurna, dia sudah terkejut. Kelantan Pabayangan dan Kelantan Pabayangan telah bersembunyi di surga ketiga selama ribuan tahun. Mereka telah mencari sungai dan gunung sempurna, tetapi mereka tidak pernah menemukannya. Mereka tidak menyangka akan ditemukan oleh Cheng Yan. Desir. Sosok Xiaoran sudah menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah mendarat di sebelah kiri Cheng Yan. Pakaian birunya berkibar tertiup angin. Matahari menyinari tubuhnya, namun tidak ada bayangan yang muncul. Namun, tidak ada yang menyadari ketidaknormalan bayangannya karena saat dia muncul, aura grid ascension stage yang kuat juga muncul dan menjadi fokus perhatian. Di samping batu di sebelah kanan Cheng Yan, sudah ada bayangan anggun berdiri di sana. Bayangan ini menyatu dengan bayangan batu. Bahkan di bawah sinar matahari, tampak kabur dan halus. Ini sangat aneh. Aura grid ascension stage yang kuat juga muncul dari tubuh bayangan dan menempati sebuah domain. Kamu menemukan sungai dan gunung sempurna? Yu Mo bertanya. Meski dia hanya bayangan, yang aneh adalah suara bayangan ini sangat enak didengar. Jernih dan merdu seperti mata air yang mengalir. Cheng Yan melirik acuh-ta'acuh pada Xiaoran dan Yu Mo yang muncul pada saat bersamaan. Dia berkata, apakah kamu sangat terkejut? Ya, sangat terkejut, Xiaoran mengakui. Jadi, Cheng Yan bertanya. Dendam kami tidak lagi terbatas pada mantra bayangan, kata Yu Mo. Xiaoran terdiam beberapa saat dan berkata, dia benar. Cheng Yan tersenyum acuh-ta'acuh. Aku tidak membutuhkan kalian berdua untuk mengatasi masalahku. Xiaoran dan Yu Mo tidak berbicara lagi. Ekspresi Hun Kui sangat marah. Mereka semua mengerti apa yang dimaksud dengan sungai dan gunung sempurna. Awalnya, mereka muncul di sini hari ini dengan tujuan untuk langsung memusnahkan Cheng Yan dan yang lainnya. Ada ratusan ribu petani yang hadir. Bagi klan jiwa, energi jiwa mereka tidak ada habisnya. Mereka bisa menyembeli sesuka hati. Namun, bahkan Hun Kui tidak menyangka bahwa Cheng Yan akan mengaktifkan sungai dan gunung sempurna. Kalau begitu aku harus membunuhmu lebih banyak lagi. Suara Hun Kui sangat dingin. Itu seperti es di jurang yang tidak mencair selama ribuan tahun. Udaranya sangat dingin hingga mencapai sum-sum tulang, menyebabkan banyak petani menggigil. Luo Sang dan Xiang Nan sudah berjalan di samping Cheng Yan. Mereka memandang Hun Kui dengan niat membunuh yang dingin. Jika kamu ingin membunuh penduduk Faling Das Mountain, silakan coba. Suara Luo Sang seperti nyala api di musim dingin, menyulut kehampaan. Tiga kultifator tahap kenaikan besar telah mati di tanganku. Aku tidak membutuhkan kalian lagi. Xiang Nan menatap dingin ke arah Xiaoran dan Yumo. Suaranya sangat berat seperti gunung yang berat. Itu bergema di telinga semua orang dan tampak sangat tidak terbayangkan. Tiga kultifator Great Ascension Stage sebenarnya dibunuh oleh Xiang Nan. 1149. Rune melintas di bawah kaki Muyu saat dia mundur. Energi roh hitam dan putih di tubuhnya dengan cepat beredar, memaksa keluar kekuatan jiwa Bai Jie yang telah menyerang tubuhnya. Shadow Split Sword terangkat, membawa aura pedang tak berujung saat menembus dada Bai Jie. Bai Jie mengulurkan tangannya dan meraih Shadow Split Sword milik Muyu. Aura pedangmu tidak berguna untukku. Bai Jie berkata sambil tersenyum kejam. Apakah begitu? Muyu menjabat tangannya dan energi roh hitam dan putih di tubuhnya terpisah. Energi roh hitam berpindah dari tangan kanannya ke Shadow Split Sword. Aura kematian Shadow Split Sword menjadi semakin kuat. Aura pedang bergetar dan membuka luka di tangan Bai Jie. Energi roh kematian segera menyerang lengan Bai Jie dan melahap dagingnya dengan gila-gilaan. Namun, ruang di belakang Bai Jie menyala dengan cahaya ungu yang dengan kuat menolak energi roh kematian. Meskipun kekuatan hidup dan aura kematian rumput dunia bawah kuat, namun masih jauh dari mampu melahapku. Bang! Bai Jie menyerang dengan telapak tangannya. Kekuatan jiwa putih bergulir dan menutupi Split Shadow Sword. Split Shadow Sword sedikit bergetar dan lampu hijau menyebar dari tubuhnya, menghalangi kekuatan jiwa di luar. Pedang pemisah bayangan Muyu ditutupi dengan kekuatan domain lagi. Kabut hijau menyebar dari Shadow Split Sword dan kabut racun yang kuat menyebar dari Shadow Split Sword ke tangan Bai Jie. Ini menyingkirkan energi roh Bai Jie. Bai Jie sedikit mengernyit dan melepaskan Shadow Split Sword saat dia mundur. Domain? Tidak ada keputusasaan hidup. Pohon mati tidak ada keputusasaan hidup. Tidak, ini bukan domain yang disegel oleh Death Tree. Bagaimana Anda bisa menggunakan domain Death Tree? Bai Jie jelas takut pada No Life Despair. Dia awalnya mengira bahwa No Life Despair berasal dari harta karun domain tersegel, tetapi jika itu adalah domain tersegel, itu tidak mungkin mencapai level ini. Aku akan mengetahuinya setelah aku membunuhmu. Pedang pemisah bayangan Muyu melonjak ke langit. Aura pedang hijau unik di antara bintang-bintang, menyebabkan semua bintang menjadi redup. Pedang itu menebas, menyebabkan ruang terdistorsi seolah-olah tidak dapat menahan serangan ini. Namun, Bai Jie melambaikan tangannya ke arah bintang-bintang dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tangannya, membentuk pedang panjang yang mempesona. Pedang panjang itu memancarkan cahaya ungu tua dan membawa suara siulan tajam saat menghalangi pedang surgawi Muyu. Kemampuanmu jauh lebih rendah daripada suat sadau dan Chen Feng. Bai Jie dengan jijik mengayunkan aura pedang cahaya bintangnya dan menebas pedang surgawi Muyu, memaksa pedang surgawi Muyu. Raja hantu putih ini benar-benar kuat, si tampan tidak dapat menahan diri untuk berkata. Muyu harus mengakui bahwa Bai Jie jauh lebih kuat daripada ras lain yang pernah dia hadapi sebelumnya. Orang ini mampu mempermainkan tuannya. Entah itu dari segi rencana atau kekuatan, dia sangat kuat. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan sampah kelas dua lainnya. Pada saat ini, aura pedang cahaya bintang Bai Jie kembali mengguncang seluruh galaksi. Seolah-olah itu akan menjungkir balikkan seluruh langit. Bintang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di aura pedangnya. Itu sangat kuat dan agung, menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Susunan 8 trigram hijau di bawah kaki Muyu menyala. Matanya kembali dipenuhi energi hidup dan mati. Kekacauan yindan yang mengelilingi ujung pedang, menyebabkan Shadow Split Swat menjadi lebih kuat. Itu berbenturan dengan aura pedang cahaya bintang Bai Jie. Weng, weng, weng. Kekuatan jiwa yang kuat dan aura pedang berdesir seperti gelombang yang mengamuk. Di galaksi, apakah itu manusia di alam Mahayana atau ras lain, mereka semua berhenti bertarung dan mencoba yang terbaik untuk mendukung wilayah mereka sendiri untuk melawan riak yang menakutkan ini. Tubuh Muyu terjatuh beberapa ribu kaki sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Namun, Bai Jie tidak bergerak sama sekali. Dia masih berdiri di tempatnya. memadamkan. Raja Monster Naga Hijau telah menghancurkan bintang hijau milik ras sayap. Melihat bahwa Muyu bukan tandingannya, tubuhnya berkelebat. Dia mengepalkan tangannya di depan dadanya. Nafas naga yang mengamuk berkumpul di tangannya saat dia melemparkannya ke arah Bai Jie. Bai Jie berbalik dan mengayunkan aura pedangnya lagi. Dia menghancurkan nafas naga Raja Monster Naga Hijau. Kemudian, kekosongan di belakang Bai Jie sepertinya runtuh. Bayangan putih muncul di belakangnya. Rasanya seperti Dewa Iblis telah turun. Domain, hancurkan galaksi. Tinju Raja Monster Keraputi diselimuti oleh angin tinju yang menakutkan. Ruang di sekitarnya terkoyak. Otot seluruh tubuhnya menonjol. Dia dipenuhi dengan kekuatan ledakan saat dia menghantamkannya ke punggung Bai Jie. Bai Jie dengan dingin mendengus. Aura pedang cahaya bintang di tangannya menyebar. Itu mengembun menjadi kepalan raksasa lagi. Itu bertabrakan dengan domain White Ape Monster King. Pang, tubuh Raja Monster Keraputi mundur. Angin tinju disebarkan oleh Bai Jie. Dia menginjak kakinya dan menstabilkan tubuhnya. Sial, dia sangat kuat. Tinju Raja Monster Keraputi sudah cukup untuk mengejutkan orang lain. Namun, kekuatan Bai Jie berada di luar imajinasinya. Dia bisa menggunakan kekuatan diagram pergeseran matahari Sumeru. Kita akan dirugikan jika kita melawannya dengan artefak daunnya, kata Muyu dengan sungguh-sungguh. Sebagai penguasa Istana Arai, dia mengerti apa arti artefak dao. Artefak dao memiliki kekuatan absolut. Ketika Bai Jie memasuki Sekte Arai, Muyu menggunakan budidaya keluar tubuh untuk menggerakkan kekuatan Istana Arai untuk mengusir Bai Jie keluar dari Sekte Arai. Sekarang Bai Jie mengendalikan diagram pergeseran matahari Sumeru, hampir mustahil bagi mereka untuk mengalahkan Bai Jie di diagram pergeseran matahari Sumeru. Pada saat itu, Hun Kui telah mengayunkan palu perang raksasanya ke arah Muyu. Pola susunan emas menyala di tubuh Muyu. Pola susunan Soklos, yet Worts Apart menutupi sekeliling. Palu perang Hun Kui yang kuat menghantam pola susunan Soklos, namun Worts Apart sedikit bergetar. Namun, ia tetap memblokir palu perang dan tidak membiarkan palu perang tersebut jatuh. Tatapannya menjadi dingin saat dia melihat bintang di sudut Tenggara. Itu adalah bintang hijau Hun Kui. Prioritasnya saat ini adalah menghancurkan semua bintang hijau. Jika tidak, jika kebuntuan ini terus berlanjut, situasinya tidak akan optimis. Ada total 50 bintang hijau di langit berbintang. Bintang-bintang itu adalah bintang kehidupan dari 50 ras asing panggung Mahayana. Hanya dengan menghancurkan mereka barulah mereka dapat benar-benar membunuh ras asing. Namun, karena ras asing hampir mempertaruhkan nyawanya untuk menghentikan semua orang yang ingin menghancurkan bintang hijau, manusia hanya bisa membela diri. Saat itu, hanya 3 dari 50 bintang yang hancur. Monyet berbulu tua, Naga Azure Senior, bantu aku menghentikan Bai Jie. Aku harus menghancurkan bintang-bintang hijau. Teriak Muyu. Oke, bajingan kecil, cepat dan akhiri ini secepatnya. Kalau tidak, itu akan membuat frustrasi. Aku harus dengan kejam menghajar para bajingan ini sampai mati. Raja Iblis Kera Putih mengepalkan tinjunya lagi. Dumbi juga ingin menghajar Raja Hantu Putih sampai mati. Dumbi melangkah dari jauh, mengangkat tinjunya yang besar, dan menghantamkannya ke Bai Jie. Angin tinjunya sangat besar dan kuat. Kekuatannya tidak lebih lemah dari kekuatan Raja Iblis Kera Putih. Blockhead, aku suka keterusteranganmu. Saat pertempuran ini selesai, mari bertukar pukulan. Raja Iblis Kera Putih tertawa keras. Sekali lagi, dia mengembunkan angin tinju yang ganas dan mendominasi dan menyerang Bai Jie. Ketika Bai Jie melihat bahwa Muyu ingin menghancurkan bintang-bintang hijau, dia tentu saja tidak akan mengizinkannya. Saat dia hendak menghentikan Muyu, Raja Iblis Naga Hijau menamparnya. Lampu hijau meledak, dan angin palem seperti longsoran salju. Itu menamparkan orang Bon Rache di depannya dan memblokir sosok Bai Jie. Lawanmu adalah aku, Raja Iblis Naga Hijau berteriak dengan anggun. Muyu mengertakan gigi. Pedang klon bayangan kembali mekar dengan cahayanya dan meledakkan palu perang Hun Kui. Dia sudah mundur ke sisi Cheng Yan. Saat ini, Cheng Yan sudah lelah menghadapi pengepungan empat anggota suku asing Grid Vihich Lestech. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan rilamnya, itu masih cukup sulit baginya. Pedang klon bayangan Muyu menyala dengan cahaya pedang hitam dan putih. Pola susunan emas menutupi pedang klon bayangan. Dengan sapuan pedang, cahaya pedang ditembakkan dengan keras dan menebas orang-orang Bon Rache yang mengepung Cheng Yan dari jauh. Teknik arai, jauh terpisah. Pedang klon bayangan Muyu hanya menusuk di tempat yang sama, tapi sudah mencapai kepala orang dari ras tulang. Pedang ki bangkit dan membelah orang Bon Rache dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aura hidup dan mati menyerbu tubuh orang Bon Rache, menghancurkan tulangnya dan menghancurkan tubuh dan jiwanya. Muyu, apa yang kamu lakukan? Kamu bilang kamu akan membunuh orang-orang yang diperbudak seperti ini. Orang dari Bon Rache yang dibunuh oleh Muyu adalah salah satu dari empat anggota suku asing Great Vehicle Stage yang mengepung Cheng Yan. Orang dari ras tulang itu langsung terbunuh oleh pedang klon bayangan Muyu, tetapi bintang-bintang dengan cepat memadatkan cahaya lagi dan memadatkan tubuhnya. Jika kita terus terkekang seperti ini, kita hanya akan kehilangan diri kita sendiri. Muyu menjawab dengan tegas. Tapi, Cheng Yan masih ingin mengatakan sesuatu. Siang Nan di sampingnya juga berkata, perang pasti disertai dengan pengorbanan. Jika kita tidak mengorbankan beberapa orang, maka mereka juga akan diperbudak sampai mati pada akhirnya. Domen, pasir penyebaran bumi, milik Siang Nan mencakup orang-orang dari ras sayap lainnya. Orang dari Wings Rache tidak bisa mengelak tepat waktu dan dikelilingi oleh pasir kuning. Pasir kuning benar-benar menghancurkan domain lawan. Orang Wings Rache langsung membatu lalu berubah menjadi pasir kuning dan mati. Siang Nan memanfaatkan situasi tersebut dan bergegas keluar dari blokade lawan. Dia bergegas menuju salah satu bintang hijau dan menghancurkannya dengan tebasan pedangnya. Setelah Muyu membunuh orang Bon Rache, dia memanfaatkan waktu ketika tubuh orang Bon Rache dibangkitkan dan dipadatkan. Dia juga mendarat di bintang kelahiran Hun Kui dan menghancurkannya. Kamu pantas mati. Hun Kui telah kehilangan koneksi dengan diagram perubahan matahari Sumeru. Dia meraum marah dan mengangkat palu perangnya lagi untuk menyerang Muyu. Kali ini, Muyu tidak lagi takut pada Hun Kui. Hun Kui tidak memiliki modal untuk bertarung dengan nyawanya, jadi dia tidak bisa menyerang tanpa menahan diri. Aku sudah lama menoleransimu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu begitu hebat? Pedang bayangan bulu kayu bersinar dengan cahaya pedang hijau, dan cahaya pedang itu terbelah menjadi sembilan. Masing-masing dari sembilan bayangan pedang berevolusi menjadi sembilan panduan pedang surgawi, setiap bayangan pedang memancarkan aura vitalitas. Namun pada saat tertentu, sembilan pedang surgawi tiba-tiba bergabung menjadi satu. Udara sepertinya telah memadat, dan seolah-olah hanya ada satu pedang surgawi yang tersisa di dunia. Saat pedang itu ditusuk, itu berubah menjadi ribuan ilusi. Saat pedang klon bayangan ditusuk, pedang itu muncul di depan Hun Kui dengan dukungan dari Horizon Neighbor. Pedang itu menghancurkan palu perang yang tak terhentikan menjadi beberapa bagian. Pedang klon bayangan terus maju dan menusuk dahi Hun Kui. Hun Kui membelalakan matanya karena terkejut dan marah. Seluruh tubuhnya diserang oleh aura pedang kekerasan Muyu. Seluruh tubuhnya langsung terkoyak, dan aura pedang yang tak terhitung jumlahnya merembes keluar dari celah di tubuhnya. Bang! 1150 Hun Kui menjadi alien pertama yang terbunuh di antara 50 orang tersebut. Kematiannya membangkitkan semangat semua orang dan membuat alien semakin ganas. Mereka semua membentuk lingkaran dan pergi melindungi bintang hijau mereka sendiri. Saudaraku, ayo kita bunuh orang luar. Komandan kecil berdiri di bahu Muyu dan berteriak. Dia mungkin kecil, tapi suaranya dipenuhi dengan kekuatan menembus ruang berbintang. Itu seperti seruan trompet untuk melakukan serangan balik. Semua orang mengumpulkan gerakan pembunuhan terkuat mereka, ingin langsung membunuh penjajah asing di depan mereka. Meskipun hanya ada sedikit ahli alam Mahayana di klan manusia, semuanya sangat kuat. Apakah itu generasi tua seperti Deadwood, Immortal Nilay, Raja Iblis, atau kakak senior Muyu, mereka semua memiliki kemampuan untuk membunuh alien biasa di alam Mahayana. Demi situasi keseluruhan, mereka tidak bisa terus menunjukkan belas kasihan. Mereka semua bergegas menuju bintang-bintang hijau. Namun, tidak semua dari 50 alien di alam Mahayana itu idiot. Setidaknya setengah dari mereka memiliki kekuatan luar biasa. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan Deadwood dan yang lainnya, itu lebih dari cukup untuk menahan mereka dan melindungi bintang-bintang hijau. Setelah pertempuran sengit, 17 bintang hijau telah dihancurkan oleh mereka, dan 7 makhluk non-manusia juga telah terbunuh. Ketika Bai Jie melihat orang-orang yang dibawanya telah terbunuh, dia sangat marah. Dia mengirim Dumi dan Raja Iblis keraputi terbang dengan sebuah pukulan. Kemudian, gambar perubahan matahari Sumeru memutar bintang lagi. Aura yang luas dan kuat keluar dari bintang-bintang dan mengelilingi semua orang lagi. Semua orang hanya merasakan bintang di sekitar mereka yang semula hanya setitik cahaya tiba-tiba menjadi lebih besar di depan mata mereka. Seolah-olah mereka tersedot ke dalam dunia. Pada saat semua orang bereaksi, mereka sudah berpisah dan berada di padang rumput yang terpencil. Apa yang sedang terjadi? Di mana yang lainnya? Muyu melihat sekeliling dengan waspada. Apakah itu Cheng Yan, Luo Sang, Raja Iblis, atau alien? Semua orang menghilang di depan Muyu. Suai kecil mengendus-endus udara di sekitarnya dan berkata dengan heran, aneh. Ini benar-benar ilusi. Ilusi yang nyata. Muyu berjongkok dan menyentuh rumput di tanah. Rumputan itu jelas nyata, tapi dia tidak bisa mengendalikannya. Dia tiba-tiba mengerti apa artinya ilusi. Segala sesuatu di sini nyata, namun kenyataannya, mereka belum meninggalkan diagram pergeseran matahari Sumeru. Pemandangan di sekitar mereka sepertinya telah dipindahkan dari tempat lain oleh diagram pergeseran matahari Sumeru, yang membingungkan indra mereka. Tempat ini tampak seperti susunan ilusi, tetapi juga merupakan tempat nyata. Itu seperti bagaimana Muyu jelas-jelas menuju kota Pedang Bayangan, tapi Bai Jie menggunakan artefak Dao untuk memindahkannya ke sini. Bai Jie ingin menangkap semua orang ini dalam satu gerakan, tetapi kekuatan ras manusia lapisan surgawi ketiga dan tahap daceng ras monster melebihi ekspektasinya, jadi dia hanya bisa memisahkan semua master tahap daceng dari lapisan surgawi ketiga dan mengalahkannya. Mereka satu per satu. Panggilan gravitasi Muyu muncul di tangannya lagi. Kilatan cahaya melintas di benaknya. Dia ingin menemukan Deadwood Daddy, tapi dia terkejut saat mengetahui bahwa Graffiti Call telah kehilangan efeknya. Seolah-olah persepsinya tiba-tiba terhalang. Saya tidak dapat menemukan orang lain dengan panduan menanyakan hati, kata Muyu dengan suara rendah. Tanda pisah-tanda pisah. Di luar diagram pergeseran matahari sumeru, semua ras manusia yang selamat di bawah kepemimpinan Suge Xiaosheng dan Helian Kong bertarung sengit melawan ras asing. Orang-orang ini tidak masuk ke dalam diagram pergeseran matahari sumeru, jadi mereka tidak mengetahui apa yang terjadi di luar. Namun, semua orang berjuang demi harapan terakhir umat manusia. Kali ini, tidak ada yang mundur, karena tidak ada jalan keluar. Jika gagal, mereka hanya akan diperbudak sampai mati. Konsekuensinya akan lebih buruk lagi. Suge Xiaosheng adalah ahli susunan tahap transendensi kesengsaraan. Kekuatan teknik susunannya sangat kuat. Dia telah membunuh tiga ras asing tahap transendensi kesengsaraan berturut-turut. Meskipun ada banyak ras asing, budidaya Suge Xiaosheng tidak ada duanya. Selain itu, darah ras manusia telah terstimulasi. Semua orang bertempur dengan gagah berani tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Trigram Kian Surgawi menyegel alam semesta berbintang. Pola susunan putih membentuk perisai putih segi delapan yang menyelimuti semua orang dan menutup seluruh langit. Perisai ganas itu berputar dan langsung membunuh tiga ras asing tahap integrasi tubuh di depan mereka. Namun, baik Suge Xiaosheng dan Helian Kong memandang langit berbintang dengan cemas selama pertempuran. Pertarungan di langit berbintang adalah kuncinya. Apapun yang terjadi, kita harus membunuh ras asing sebanyak mungkin. Tubuh Suge Xiaosheng ditutupi oleh pola susunan yang kuat. Pada saat ini, dia bertarung melawan anggota Solrace yang berada di tahap transendensi ke sembilan surga. Ada banyak korban jiwa di medan perang. Mayat ras manusia dan ras asing yang tak terhitung jumlahnya berserakan di tanah. Sekte Pilkauldron telah lama menjadi reruntuhan. Harta karun sihir yang kuat memancarkan cahaya ke segala arah. Fluktuasi kekuatan spiritual bertabrakan dengan keras di udara, menyebabkan retakan muncul di tanah. Di semua kota yang diperbudak di tiga benua, ras manusia memandang langit berbintang dengan gugup. Diagram pergeseran matahari Sumeru menghubungkan keduanya. Oleh karena itu, mereka dapat dengan jelas melihat pertempuran di langit berbintang. Mereka mewakili bintang-bintang dari diagram pergeseran matahari Sumeru. Seolah-olah mereka sedang menyaksikan pertarungan dari pinggir lapangan. Ketika Muyu menggunakan metode yang ampuh untuk menemukan bintang kelahiran ras asing Grand Ascension Stage, setiap manusia yang diperbudak merasa sangat bersemangat. Namun, metode Bai Jie tidak ada habisnya. Dia benar-benar memisahkan semua orang dan menggunakan susunan ilusi untuk menghancurkan mereka satu per satu. Jauh lebih mudah untuk menanganinya satu per satu. Bai Jie menatap dengan dingin ke ahli tahap kenaikan besar surga ketiga yang telah dia pindahkan ke tempat lain. Kemudian, dia maju selangkah dan muncul di depan Gui Tian. Pada saat ini, Gui Tian dipindahkan ke gunung salju oleh diagram pergeseran matahari Sumeru. Ketika dia memikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini, Bai Jie sudah muncul di depannya dan meraihnya. Berdengung. Pedang lebar di tangan Gui Tian telah tersapu dan meluncur dengan keras menuju Bai Jie. Namun, Bai Jie hanya melontarkan dan menamparkan dada Gui Tian. Gui Tian dikirim terbang dan menabrak salju. Kamu tetap di sini dan tunggu aku. Aku akan menangani semua orang satu per satu. Lagi pula, kamu masih berguna. Bai Jie dengan dingin mendemus dan berbalik untuk pergi. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang Yumo. Yumo terjebak di laut yang mempesona dan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dia hendak melawan tetapi langsung tertahan oleh cahaya bintang. Kecepatan Bai Jie sangat cepat. Karena ada cara untuk melepaskan diri dari ilusi, dia harus mengakhiri pertarungan dengan cepat. Hanya dalam seperempat jam, Gui Tian, Yumo, Xiaoran, Simen Wuji, Wan Wan, dan yang lainnya telah ditahan. Raja Monster Kraputi, Raja Monster Naga Azure, dan yang lainnya dikepung oleh ras asing. Meskipun mereka sangat kuat, mereka tidak berdaya menghadapi puluhan ras asing Grand Ascension Stage. Belum lagi, Bai Jie juga telah bergabung dalam pertempuran dan menggunakan diagram pergeseran matahari Sumeru Kalau begitu, yang tersisa adalah kalian semua. Target pertama Bai Jie adalah Muyu. Empat kakak laki-laki dan perempuan Muyu adalah orang-orang yang paling bisa menimbulkan masalah baginya. Selama dia menahan empat saudara laki-laki senior dan junior Muyu, semuanya akan baik-baik saja. Muyu sedang terbang di dataran terpencil. Ini hanya ilusi, tapi ini juga tempat nyata. Itu setara dengan secara diam-diam mengganti gurun asli dengan ilusi, jadi ilusi ini memiliki batasan. Muyu terbang menuju perbatasan dan dengan cepat menyadari kelemahan dalam ilusi. Saat dia hendak pergi, cahaya dingin jatuh dari kehampaan. Ding! Muyu mengangkat pedang bayangannya. Cahaya pedang membubung ke langit dan menghalangi cahaya dingin yang tiba-tiba. Saat ini, sosok Bai Jie sudah muncul di depan Muyu. Dia dengan dingin menatap Muyu. Kali ini, tidak ada yang bisa membantumu. Bai Jie menatap Muyu. Dia telah mengirim orang untuk menangkap saudara senior dan junior Muyu, tetapi orang-orang yang dia kirim semuanya dibunuh oleh Muyu tanpa kecuali. Para ahli dari Sol Rache menderita lebih banyak korban. Muyu. Ekspresi Muyu serius. Dia tidak akan meremehkan Bai Jie. Dia bisa dengan mudah membunuh ras asing lainnya, tapi dia masih sangat berhati-hati saat menghadapi Bai Jie. Bai Jie sudah sulit untuk dihadapi sebelum dia mendapatkan artefak Dao, apalagi sekarang dia memiliki diagram perubahan matahari sumeru. Terjebak dalam artefak Dao Bai Jie, dia hampir berada pada posisi yang sangat dirugikan. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Ada apa dengan semua omong kosong ini? Mata Muyu sudah diliputi cahaya hitam dan putih. Dia dan Bai Jie berada dalam situasi di mana satu pihak akan mati. Di masa lalu, dia lemah dan tidak bisa melawan Bai Jie. Sekarang dia telah melangkah ke alam kenaikan besar, tidak ada yang perlu ditakutkan. Kamu punya tulang punggung. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan di tanganku. Bai Jie mencibir. Tangannya mengumpulkan cahaya pedang cahaya bintang lagi. Cahaya bintang bersinar di langit. Langit di atas gurun sekali lagi ditutupi oleh bintang-bintang. Aura pedang yang kuat menebas ke arah Muyu. Pedang bayangan Muyu mengobarkan seluruh galaksi. Satu aura pedang hitam dan satu putih berputar-putar. Mereka mulai membentuk sembilan panduan pedang surgawi di langit. Kemudian, aura pedang hitam dan putih tiba-tiba terbelah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Setiap bayangan pedang dengan lincah menari di langit. Mereka melintasi cahaya bintang dan terjalin dengan aura pedang Bai Jie. Pedang ki di udara saling bersilangan dan bertabrakan satu sama lain, menciptakan suara yang menggemparkan bumi. Seluruh gurun telah dihancurkan tanpa bisa dikenali lagi oleh pedang ki dari mereka berdua. Tanah telah lama tersapu, meninggalkan selokan di mana-mana. Retakan yang memejutkan menyebar hingga ribuan meter. Weng! Kedua aura pedang itu bertabrakan lagi di langit. Gelombang kejut yang dahsyat menyapu dari tengah dua aura pedang. Muyu tidak bisa menahan aura pedang Bai Jie dan terpaksa mundur. Namun, setelah Muyu menstabilkan tubuhnya, tanda di bawah kakinya berkedip. Formasi konstelasi bintang biduk melintas dan menghilang. Dia menghilang dari tempatnya dan muncul di belakang Bai Jie. Pedang bayangan bercampur dengan aura tak berujung saat menebas ke arah kepala Bai Jie. Ding! Pedang Bai Jie dibelokkan dan ditusuk ke tenggorokan Muyu. Muyu menendang pergelangan tangan Bai Jie. Formasi konstelasi biduk muncul lagi dan muncul kembali di belakang Muyu. Namun, Bai Jie sepertinya telah memperhitungkan serangan pedang Muyu. Cahaya bintang berubah menjadi perisai dan memblokir aura pedang Muyu. Terima kasih telah menonton!